Baik, saya akan izin share materi hari ini. Jadi saya menjelaskan, sepintas sebetulnya sudah dijelaskan oleh Ibu Siva. Sebentar saya buka dulu RPS-nya ya. PPT-nya, baik. Oke. Saya izin share screen. Sebenarnya kita akan bertemu, akan belajar apa saja. Dan saya rasa Mas dan Mbak juga sudah membaca ya deskripsi course kita. Oke. Sebentar ya, kita inikan dulu. Oke. Jadi, saya Dewi Turgarini dari program studi manajemen industri catering ini berkolaborasi dengan banyak pihak untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Jadi, yang pertama dengan program studi Gisi ini. Ada Bu Huri ya. Bu Huri ini dosen dari program studi Gisi di Universitas Pendidikan Indonesia. Demikian juga Dr. Siva. Kemudian di tim kita juga nanti ada dosen dari program studi pendidikan pariwisata. Nah, jadi untuk dosen itu ada dari tiga program studi yang ada di UPI yang terkait pariwisata dan juga Gisi. Kemudian ada nanti, kalau praktek, nanti ada para praktisi nih para ahlinya, yaitu ada eksekutif chef Deden, kemudian ada chef Ratika, kemudian nanti ada Ibu Ilma. Ibu Ilma ini owner dari Resto Rumah Nenek dan juga dari Kitchen Hub. Jadi, ada platform digital yang nanti akan juga berbagi ya, berbagi dan berdiskusi tentang bagaimana sih kita bisa mengembangkan gastronomi ini gitu ya. Kemudian, saya juga dibantu nanti kalau untuk praktek ada live streaming ya. Ada live streaming dengan, nanti dipandu, apa ya, kepala labnya itu ada Ibu Devi Cicahyati. Bu Devi, oke ya, Bu Devi yang sebagai operator kita dan juga kepala laboratorium kita. Oh, tuh. Ya inilah logonya, hostnya kita itu Bu Devi Cicahyati. Beliau seorang chef yang sudah mengajar di kita sudah lama juga dan juga mengajar di SMK ya, Sekolah Menengah Kejuruan juga. Ya, kemudian nanti ada Pak Tarmizi ya, Pak Tarmizi partnernya Bu Devi ya, yang akan support. Dan juga tim ya. Siapa aja Bu yang nanti untuk lab yang akan ada di laboratorium bisa dijelaskan Bu Devi? Ya, untuk izin off-camp dulu ya Bu? Ya, silakan-silakan Bu Devi. Baik, untuk nanti tim teknis itu akan ada beberapa tim yang membantu, ada yang bagian otamera dan sebagainya kurang lebih? Ada lima orang nanti yang membantu dari mahasiswa dan himpunan MIK. Baik, ya jadi kita akan berusaha menampilkan kegiatan yang atraktif dan menarik ya, terkait dengan wisata gastronomi ya, di Nusantara ini. Baik, saya izin menyampaikan ya, untuk kurs ya, kurs gastronomi Nusantara ini ada dosen MIK, tadi saya jelaskan. Jelaskan, kemudian ini deskripsinya ya. Jadi deskripsinya mungkin dari berbagai perguruan tinggi nih, belum familiar dengan kata gastronomi ya. Jadi gastronomi ini lebih komprehensif daripada kuliner. Nah, di sini Anda belajar bagaimana pengetahuan tentang wisata gastronomi, kemudian tentang bahan baku, dari mana tuh bahan bakunya, itu disebutnya bentang makanan atau foodscape. Kemudian kita bicara tentang pangan lokal ya, pangan lokal. Jadi bahan baku yang memang asli ada dari Indonesia. Kemudian bagaimana perkembangan wisata yang berbasiskan gastronomi Nusantara ini. Kemudian tentu kalau dari kuliner kan semua sudah familiar, ada resep, ada bahan resep, ada bumbu, kemudian teknik pengolahan, kemudian cara penyajian yang unik dari berbagai daerah. Nah, kemudian ini kita berharap pertemuan kita juga nanti bisa aktif ya, ada diskusi. Kemudian kita juga mau tidak mau harus menggunakan aplikasi internet supaya kita bisa mencari, menggali ya, mengeksplore. Ada problem based learning di situ, kemudian setelah itu kita bahas bersama-sama lah ya, apa yang kira-kira bisa kita gali untuk pengembangan wisata gastronomi, khususnya di wilayah Anda dan juga di kita semua ya. Baik, selanjutnya ini, nah ini pada dasarnya meningkatkan pengetahuan tentang konsep dan teori ya, juga praktek. Jadi bagaimana sih tentang gastronomi Nusantara ini, bagaimana mengelola gitu ya. Ya nanti bisa sedikit-sedikit karena kita bicara ya tentang di mana-mana juga ujung-ujungnya uang gitu ya. Apa keahlian yang Anda dapatkan, skill yang Anda dapatkan itu nanti bisa menghasilkan uang gitu ya pengetahuannya. Saya rasa di sini pada suka makan ya. Nah kalau suka makan, kita juga berbasis pada kearifan lokal dan itu bisa menghasilkan uang, saya rasa itu bikin bahagia sekali ya. Oke, dan ini ya untuk perkuliahan ya nanti akan diatur dari sekitar 320 itu jadi, 6 sesi ya Bu Huri, bagaimana teknisnya Bu Huri untuk sesinya? Untuk sesinya sendiri akan dibagi menjadi 8 sesi Ibu, jadi dari 320 mahasiswa itu akan dibagi 1 kelas itu 40 mahasiswa. Jadi nanti mungkin akan ada absensinya, nah 1 kelas itu jadi ada waktu itu 3 jam Bu dan dibagi ke dalam 2 hari. Jadi mungkin nanti untuk jadwalnya akan kami bagikan seperti ini. Iya, baik. Termasuk dengan link zoom-nya ya Bu Huri ya? Iya, seperti itu. Iya. Dan untuk perkuliahan itu nanti memang agak ada yang berbeda ya. Kalau misalnya untuk teori, karena kita di situ ada diskusi dan segala macam, kita bagi sesi per sesinya sekitar 40 orang gitu ya. Berbeda dengan pada saat praktek. Jadi pertemuan ke-9 sampai 15 itu praktek itu memang keseluruhan. Karena memang cukup rumit. Kalau cukup rumit untuk bahan baku dan pengolahan dan streamingnya kalau dibagi per sesi gitu ya. Nanti mohon Anda bersabar gitu ya. Karena memang kesulitan kita kalau misalnya dibuat per sesi harus setiap sesi memasak gitu ya. Karena ini kan teknis gitu. Jadi seperti itu. Di setiap perkuliahan ya saya harap juga Mas dan Mbak, kita kan sudah punya virtual background. Silahkan dipakai. Oke. Kemudian juga kehadiran 80% ya Bu Huri ya? Iya Ibu. Untuk teknisnya sepertinya hampir mirip dengan perkuliahan. Kerah kehadiran. Ya, perkuliahan biasa ya. Oke. Baik. Nah, itu aturan perkuliahannya. Dan ini nanti kita ada dering ya. Untuk dering ini semua kita pakai dering. Karena kita kondisi lagi pandemik. Ini luar biasa ya. Bagi saya yang generasi jadul mungkin ya. Generasi jadul ini sebuah pembelajaran yang luar biasa. Saya harus belajar sama yang muda-muda. Sama Abu Devi, Bu Huri gitu ya. Bagaimana mengimplementasikan perkuliahan dering gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar. Jadi, tujuh pertemuan. Tujuh pertemuan itu akan bicara tentang teori ya. Ya, kajian-kajian literatur kita akan bahas. Kemudian selanjutnya nanti praktek. Ini ada berapa? Tujuh pertemuan juga ya. Nanti di situ Anda akan dibantu oleh para praktisi yang memang sudah ekspert di industri. Untuk mengolah makanan. Kemudian juga secara bisnis seperti apa gitu ya. Baik, kemudian. Nah, ini pada dasarnya nanti ada tugas-tugas ya. Ini kita akan bikin video praktek ya. Dari Anda ya. Buku resep kita anulir aja. Nanti terlalu berat beban Anda gitu ya. Biasanya kalau saya output, kalau course ya Gastronomi Nusantara kita bikin buku resep gitu ya. Tapi untuk sementara saya anulir gitu ya. Nanti ada tugas-tugas dibuat. Dua, yaitu bikin flyer. Flyer untuk Gastronomi Nusantara dan juga video. Video praktek yang Anda buat sendiri gitu ya. Baik, nah untuk hari ini kita akan bicara tentang definisi ya. Rencana pembelajaran selama semester pendek ini ya. Selama course. Kemudian kita bicara konsep dan definisi. Kemudian juga perkenalan ya. Nanti sudah kita lakukan sedikit-sedikit tadi. Baik, untuk pertemuan kedua. Wow, ini nanti Anda bisa belajar tentang sejarah ya. Sejarah, tradisi, dan filosofi dari gastronomi yang ada di Nusantara. Kemudian di sini juga ada pengetahuan resep nih. Pengetahuan resep dari berbagai daerah. Saya sendiri menjadi tenaga ahli di Kementerian Pariwisata. Sudah membuat tiga buku ya. Tiga buku tentang profil wisata kuliner. Tapi sudah mulai mengarah ya. Karena waktu itu pemerintah juga belum siap dengan, belum paham dengan gastronomi. Jadi proyeknya namanya profil wisata kuliner. Tapi sebetulnya sudah masuk di situ komponen sejarah, tradisi, dan filosofi di 25 kota. Mungkin nanti itu kajian itu yang akan saya coba share gitu ya. Nanti yang di setiap kota ini mulai melihat-lihat ya pangan lokal, makanan tradisional, dan makanan lokalnya, mana yang memang patut untuk diangkat sebagai ikon dari gastronomi Nusantaranya. Mungkin Anda, seperti tadi kan dari Kediri, itu kan saya belum pernah Kediri, Jepara, saya belum pernah. Maka dari wilayah-wilayah lain nanti bisa berbagi ya, berbagi informasi juga kepada saya. Nah kemudian ini pengetahuan bahan dan bumbu dari berbagai daerah di Nusantara. Jadi cita rasa ini dipengaruhi juga kondisi geografis ya. Kondisi geografisnya seperti tadi ada dari Usu ya. Itu dari Usu, dari Sumatera Utara itu ada bumbu khasnya, andaliman yang tidak ada di wilayah lain di Indonesia gitu ya. Nah itu menjadi ciri khas dari hidangan lokalnya di Sumatera Utara. Nanti kita bisa berbagi pada perkulian lainnya. Dan juga di Jawa Barat seperti apa Sunda, kemudian di Kalimantan, mungkin juga di Sulawesi. Nanti kita bisa lihat ya, berbeda-beda. Nah ini, kemudian nanti di pertemuan kelima juga tentang pariwisata gastronomi ya. Di sini juga nanti saya selitkan juga tentang etik dan etika ya. Etik, jadi etik dan etika selain bahan bakunya yang khas, kemudian juga etik dan etikanya. Kemudian ini nanti ada karakteristik ya, dari makanan yang ada di Nusantara. Kemudian ini pertemuan ketujuh nanti foodscape ya, tentang makanan. Kemudian nah ini. Selanjutnya nanti praktek nih. Ini pertemuan sembilan, Anda nanti akan dipandu oleh Ibu Devi ya. Ibu Devi dengan instruktur dari eksekutif chef-nya Sultan Raja Hotel ya, chef Deden, nanti yang akan, kenapa sih kita membuat praktek ini gitu ya, makanan-makanan khas ini. Kemudian juga pertemuan sepuluh nih. ya, nanti akan seperti itu. Kemudian ada lagi. Oke, ini ada praktek-praktek yang akan dibuat oleh Anda ya. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya. Sampai di situ ada pertanyaan? Oke, untuk Hairul Jafarudin ya, ini ada pertanyaan nih, saya langsung jawab saja. Hairul, untuk konversi mata kuliah di PT asal, jadi begini maksudnya di isinya, kalau di mata kuliah Anda di perguruan tinggi asal, apakah bisa dimasukkan dalam perkuliahan di Prodinya? Atau non-konversi? Dijawab aja seperti itu. Kalau yang terkait sama hampir mirip dengan kita, bisa dituliskan mata kuliahnya apa, yang bisa koordinasi bahwa ini memang sesuai dengan perkuliahan Anda di perguruan tinggi asal. Tapi kalau misalnya tidak bisa, istilahnya Anda dapat sertifikat saja. Itu silahkan aja dituliskan non-konversi. Seperti itu. Baik, sudah terjawab ya, Hairul? Hairul? Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Baik, saya share screen lagi. Ini untuk definisi dan konsep ya. Oke. Atau kita nonton video aja dulu ya. Video dulu. Seperti apa tentang... Bentar. Oke. Sebentar, saya buka dulu. Bentar ya. Coba saya cek dulu videonya. Yang ready. Oke. Baik, baik, baik. Terima kasih. 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 Ibu izin bertanya. Oh iya. Sambil nunggu ya. Gimana Alphonse? Saya sudah follow Instagramnya nih. Wajahnya familiar. Waduh. Waduh. Terima kasih. Oh iya. Saya juga pengen ikut kuliahnya Pak Pak Fadli. Ya Bu. Ya Bu. Ya. Ajak mata kuliah. Ajak mata kuliah ini oleh Pak Pak Fadli. Ya. 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 icki suppliers. ia yang sandun widi. Ya. Ya. Sudah. Ini teamu. Ya. 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 Bu Devi, diputar videonya. Terima kasih telah menonton! 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 Tantangannya mulai marahnya yang dikenal cita rasa ASEAN. Jangan lupa, negara Indonesia ini terdiri dari 17.000 kepulauan. Kulinernya merupakan salah satu yang paling ragam di dunia. Perhatikan gastronomi nusantara harus terus dipertahankan, dikembangkan kelestarianya untuk generasi yang akan datang agar satu saat Indonesia masuk dalam peta kuliner internasional. Selanjutnya, William Bongso itu pengaruhnya besar di dunia untuk mengenalkan makanan tradisional dan lokal dari Indonesia. Selanjutnya video tentang konsep dan definisi dari gastronomi nanti saya akan jelaskan lebih detail, tapi untuk ini ada juga videonya, linknya ya. Silahkan Bu Devi yang satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sektor operasionalnya bisa dilihat bahwa makanan berada pada posisi di dalam industri pariwisata. Dan ini menjadi peluang kita bila kita ingin menjadi penggerak dalam industri pariwisata ya. Selanjutnya, kita bisa dilihat bahwa peran dari gastronomi ini sangat penting, terutama karena bisa dilihat bahwa kita menjadi bagian dari cultural attraction atau atraksi budaya. Selanjutnya tentu saja jadi pendukung di berbagai atraksi wisata lainnya, baik di wisata alam, event, rekreasi, dan untuk entertainment atau hiburan ya. Nah ini bisa dilihat bahwa kebutuhan dari makanan ini atau gastronomi ini punya hal yang penting karena dia menjadi basic ya, menjadi kebutuhan basic manusia. Dan ini bisa dilihat bahwa destinasi wisata gastronomi harus berkelanjutan di dalam bagaimana manajemen destinasinya, harus memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi masyarakat, dan harus dilestarikan, dikonservasi, dan juga lingkungannya juga harus dikonservasikan. Kenapa potensi wisata gastronomi ini menjadi unggul? Karena dia punya daya tarik, aksesibilitas, akomodasi, amenitas, dan pelibatan masyarakat. Tentunya ini didukung oleh sifat khas dan identitasnya, punya etos kreatif, dan juga bisa mendifusikan kreativitas, dan berlilai tambah ekonomi, teknologi, dan budaya. Tentunya harus berbentuk tinggi dong. Nah, ini pada dasarnya semakin lestari, bisa semakin mensejahterakan masyarakat ya. Dan perlu diketahui ini ada perbedaan definisi wisata gastronomi dan kuliner, karena kalau wisata gastronomi lebih dari hulu dan kehilirnya ya, bisa dilihat dari definisi Global Report of Food Tourism tahun 2012 ya. Nah, ini jadi pada dasarnya hasil penelitian saya dalam disertasi saya, bisa dilihat bahwa gastronomi itu bukan hanya kuliner semata, tapi seni atau ilmu makan yang baik berupa cara memasak, menghidangkan, mencicipi, merasakan pengalaman, mencari dan mempelajari juga meneliti, menulis tentang makanan, serta hal yang berkaitan dengan misi manusia. Jadi, ada pertahutan antara makanan dan budaya dan lingkungan manusia dan sifatnya lintas dimensi ya. Nah, ini satu hal yang paling penting dari daya tarik pusat gastronomi, dia harus mengandung 9 komponen ini. Yaitu yang pertama, kulinernya, ada bahan bakunya, ada cara mencicipnya, ada bagaimana cara menghidangkannya, bagaimana mempelajari amenality dan menulis makanan, dan bisa mencari pengalaman makanan yang unik. Dan di situ harus jelas tuh pengetahuan gisinya seperti apa, dan nilai sejarah, tradisi, dan filosofinya ada, dan tentunya ada etika dan etiketnya. Komponen ini harus bisa diungkap ya. Dan ini saya jelaskan posisi dari kuliner itu seperti apa ya di dalam gastronomi ya. Hanya satu bagian saja. Kemudian, ini untuk menjadi proses urutan makanan menjadi produk gastronomi ada empat, yaitu satu produk elementer sebagai produk eksistensi, produk lelangit atau pelit atau taste, kemudian keempat produk harapan, dan kelima itu baru bisa menjadi produk gastronomi ya. Dan ini kalau destinasi wisata kuliner ini ada lima hal yang harus diperhatikan tadi daya tarik, akses, akomodasi, amenitas, dan pemberdayaan masyarakat itu baru bisa disebut wisata gastronomi. Dan Anda bisa lihat banyak makanan lokal Indonesia ya yang dikenal masyarakat. Kemudian ini juga berdasarkan pemetaan juga terdapat makanan tradisional di berbagai kota, salah satu ini di kota Bandung. Dan bagaimana penyebaran bahan baku yang ada di lingkup nasional, khusus untuk masyarakat Sunda ini sudah menyebar secara nasional. Nah kalau kita mau menjadi destinasi wisata gastronomi itu ada kriteriannya Anda bisa baca berdasarkan dari UNESCO ya. Dan kota-kota wisata gastronomi bisa menjadi bahan pelajaran bagi kita semua. Bisa juga belajar dari makanan mereka ya. Dan ini industri gastronomi ada di mana? Tapi kita harus ke depan harus lebih kreatif nih untuk belajar meningkatkan wisata gastronomi sebagai industri kreatif. Dan ini ada model manajemen gastronomi Sunda yang saya tawarkan kepada pengelolaannya. Dan contoh-contoh pengelolaan wisata gastronomi di berbagai wilayah di Indonesia. Nah jangan lupa nih silahkan dibaca referensinya ya. Ada tiga buku dan beberapa jurnal yang bisa Anda akses. Terima kasih Bu Devi atas share screennya ya. Baik sampai di sini ada kira-kira ada pertanyaan tidak dari dua video yang sudah ditampilkan. Dituliskan di kolom chat ya. Ada yang mau bertanya kah? Oke. Baik ini Ibu Huri yang hadir ini baru 220 orang ya. Jadi masih ada 100 orang yang belum bergabung sama kita hari ini Ibu Huri ya. Mungkin bisa jadi belum cek telegramnya sepertinya Ibu. Oh gitu ya? Jadi tidak ada bergabung dengan kami. Karena memang dari pagi juga masih ada sepertinya peserta yang memang belum bergabung di grup telegram. Masih cek saya. Oh gitu. Baik-baik. Ya baik-baik. Ya nanti itu aja apa. Nanti kan ada hitungannya ya. Untuk kehadiran masalahnya. Baik. Ini tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya tanya deh kalau gitu ya. Baik saya tanya silahkan nih. Kalau yang dari UPI rasanya udah selain dari MIK, siapa ya? Dari Prodi apa ya? Dari Tata Boga siapa? Ada yang hadir? Hari ini? Mahasiswa UPI dari Tata Boga? Suara saya terdengar dengan baik, Bu Huri. Terdengar, Bu. Jelas. Kasih. Iya. Oke. Ini dari... Coba saya tanya yang dari Universitas Al-Ghivari ya. Ini siapa ini namanya ya? Yang dari Universitas Al-Ghivari? Ini Ahmad. Siapa Ahmad? Bisa on camp kah? Oke. Kalau enggak saya tanya lagi yang lain ya. Dari UNMED ya. Mbak Anissa. Iya, Ibu. Mbak Anissa. Iya, Mbak Anissa. Bisa... Anda tuh di mana? Di Kota Medan? Iya, Ibu. Oke. Baik, Mbak Anissa. Bisa dijelaskan makanan unggulan di Kota Medan? Kenapa saja Mbak Anissa? Ada Bika Ambon, terus Rendang, terus kayak bolu-bolu meranti gitu, Bu. Terus paling kayak ikan arsi, terus kayak olahan durian. Oke, oke. Baik. Kalau berarti, nanti mungkin jadi pertanyaan saya ya. Kalau Bika Ambon itu berarti ada pengaruh dari Western ya? Itu bahannya tepung terigu kan ya? Nggak ada lah, Bu kayaknya. Karena kan bahannya dari tepung terigu, sama ragi, santan, telur. Oke, ya. Ini yang perlu di... Nanti akan menjelas bagi Anda ya. Kenapa Bika Ambon disebut bagian dari akulturasi Barat ya. Karena kita tidak punya tanaman gandum, Mbak. Ya. Kita, Indonesia itu tidak menanam gandum. Jadi itu pengaruh dari akulturasi Barat gitu ya. Dan itu memang sudah membudayakan gandum ya di Indonesia ya. Tepung terigu. Nah, bagaimana bisa jadi makanan unggulan di Kota Medan itu menjadi sebuah wacana yang menarik, kajian yang menarik. Karena kita tidak punya tanaman gandum di Indonesia gitu ya. Disebutnya bukan makanan tradisional ya, Mbak. Mbak Nisa, kalau makanan tradisional itu bahan bakunya ada di kita, kemudian turun-menurun ya. Kalau misalnya Bika Ambon, itu bahan bakunya bukan dari Indonesia, tapi sekarang ada dijual di Indonesia. Itu disebutnya makanan lokal ya. Oke. Jadi harus bisa membedakan ya Mbak Nisa ya. Iya, Bu. Berarti kayak ikan arsik gitu ya, Bu. Iya. Kalau yang tradisional itu yang benar-benar bahan bakunya memang dari tanahnya. Tanah di Sumatera Utara ya. Itu apa gitu ya. Nah, itu disebutnya makanan tradisional. Nah, tapi kalau yang benar-benar ada pengaruh dari budaya luar, disebutnya makanan lokal ya. Nanti Mbak Nisa mulai, Mbak Nisa nanti mulai memperhatikan lebih baik ya. Karena nanti akan saya tanya, Anda harus punya pengetahuan yang kuat di wilayah masing-masing ya. Oke, selanjutnya. Iya, terima kasih Mbak Nisa. Selanjutnya saya tanya lagi dari UWM, Jeffrey. Mas Jeffrey? Jeffrey Anuwari? Atau ada yang mau menyampaikan? Oh, ini Permata dari UNESA. UNESA, Mbak Permata Ayu. Mana Mbak Permata? Iya, Bu. Saya, Bu. Iya. Bagaimana pertanyaannya? Silahkan diulang. Ya, terima kasih sebelumnya. Sudah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, saya Permata Ayu dari Universitas Negeri Surabaya. Sebelumnya saya kan jurusan PBSI, Bu. Nah, kemarin itu saya sempat menemukan jurnal tentang kritik gastronomi. Nah, maka dari itu saya berminat mengikuti kurs ini. Nah, yang saya tanyakan, apakah di kurs ini nanti saya juga dapat belajar tentang kritik gastronomi itu? Terima kasih. Boleh di jurnal yang Anda baca, variabelnya apa saja dari kritik gastronomi itu? Dari segi makanan, kemudian rasa, dan ini, Bu, asal-usul daerahnya itu tadi. Oke, ya. Jadi, itu akan belajar tentang itu. Itu hanya sebagian dari yang akan kita ungkap nanti, ya, Mbak. Tiga poin itu nanti sudah masuk, tadi kan sudah di video, ya, video tentang komponen daya tarik wisata gastronomi. Di situ ada dua, ada tiga, ya, tiga yang sudah masuk yang Mbak tanyakan. Jadi, kita akan belajar nanti sekitar, apa, sekitar lima poin komponen lagi yang akan digali lebih banyak lagi tentang gastronomi Nusantara, ya. Jadi, akan terjawab pertanyaan Anda, gitu. Mbak Permata mungkin nanti akan sebaiknya lebih fokus kepada makanan yang ada di kota Mbak sendiri, gitu ya. Karena dari definisi dan konsep yang kita pelajari, itu nanti sebisa mungkin menjadi alat evaluasi di daerah masing-masing, gitu ya. Gitu ya, Mbak Permata, ya. Oke, nanti ini saya akan coba jawab dulu hasil persepsi Anda dari hasil menonton video tadi, ya. Berarti masih belum baru, baru 10% yang terserap apa yang tadi diputar di videonya, ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan yang lain, Kak? Oke, selanjutnya. Baik. Kalau begitu saya akan coba menjelaskan ya tentang definisi dan konsep, ya. Saya izin share screen. Oke. Di sini. Oke, saya buka dulu. Mbak Permata itu dari jurusan apa, Mbak? Dari jurusan PBS, Ibu. PBS itu apa? Pendidikan Bahasa dan Sestera Indonesia. Oke. Itu ada ahli bahasa yang nulis buku Gastronomi, ada Dr. Yadi Darwis itu. Itu kontribusinya terhadap Gastronomi Indonesia luar biasa itu, ya. Jadi, kalau Mbak tertarik dengan Gastronomi, ini bisa menghasilkan karya-karya yang menarik tentang Gastronomi juga dari kajian bahasa juga bisa, Mbak, ya. Oke. Baik. Oke. Ini kita ke atas dulu, ya. Baik. Tadi di PPT video sih sudah dijelaskan. Coba mungkin nanti, apa tadi belum bisa lebih jelas, gitu ya. Baik. Nah, ini saya akan share. Tadi yang sudah disampaikan dalam video. Ini saya akan jelaskan secara detail, ya. Ada hal yang paling mendasar, nih. Tadi sudah disebutkan yang namanya posisi gastronomi itu di mana sih? Di bidang pariwisata, gitu ya. Nah, ini kan ternyata memang hampir di semua lini, ya. Di tempat atraksi atau destinasi wisata itu ada, gitu ya. Kekuatan dari makanan tradisional dan juga makanan lokalnya. Nah, kemudian di setiap event. Nah, setiap event juga akan ada menjadi lebih berarti kalau ada makanan tradisional dan pangan lokal, ya. Umumnya, para wisatawan atau pengunjung, pasti kalau datang ke kota lain kan males, ya. Kalau misalnya makanan yang ada di kotanya sendiri, gitu. Ngapain misalnya saya orang Sunda, gitu ya, datang ke kota lain makannya karendok lagi, karendok lagi, misalnya. Ya, saya pengen cobalah kalau mau ke daerahnya Mbak Permata, saya pengen coba rujak cinggur, misalnya. Kemudian, apalagi dari Surabaya, itu rawon, gitu. Pengen coba yang enak, gitu ya. Kemudian, kalau ada event juga kita akan pengen tahu, nih, kalau misalnya event-event yang ada di industri pariwisata, makanan yang dihidangkan apa, gitu ya. Oke, kemudian juga untuk petualangan, nih. Sekarang itu ada market niche, orang pengen berwisata gastronomi, kayak saya, gitu ya. Kayak saya, kalau misalnya ke luar daerah, itu pasti akan menentukan rute perjalanan wisata saya, ya. Rute perjalanan saya, misalnya saya mau ke Jogja, nih. Selama perjalanan saya, saya lebih senang bawa mobil sendiri ke Jogja, gitu ya. Bawa mobil sendiri. Kemudian, selama perjalanan saya dari Bandung ke Jogja, saya sudah menentukan titik-titik wisata gastronomi yang bisa saya kunjungi, ya. Di situ baik makanan, kemudian peralatan dapur, ya. Peralatan memasak khas di kota-kota masing-masing. Kemudian juga ada atraksi cooking. Itu saya akan tertarik untuk datang. Jadi bukan hanya untuk makan saja, tapi memang ada experience. Nah, di situ juga saya akan mensinergikan dengan yang namanya objek-objek wisata lainnya, gitu ya. Kan nggak mungkin, kita makan terus setiap saat, ya. Pagi, manusia itu ada lima. Lima waktu untuk bisa makan. Makan pagi, sarapan, kemudian coffee break, kemudian makan siang, kemudian coffee break lagi, baru makan malam. Manusia itu hanya mampu makan lima kali. Ya, nah, kalau misalnya kita bertualang nih ya, di industri pariwisata, misalnya berwisata, kan tidak mungkin makan lagi, makan lagi. Saya sudah coba, ya. Saya sudah coba, karena saya pernah jadi naga alih di Kementerian Pariwisata. Saya nulis buku kuliner di 25 kota. Itu sehari itu kita bisa coba makanan lebih dari 30, bahkan pernah 100 jenis item makanan. Hasilnya apa? Itu mengganggu fungsi syaraf kita. Jadi, sama seperti alkohol, jadi manusia itu untuk organoleptik, rasa, aroma, tekstur. Itu kan kalau kita makan sesuatu, itu ada stimulasi ke syaraf kita, ke otak kita. Kalau kita makannya terlalu banyak, walaupun hanya setengah sendok, tapi itemnya banyak, itu bisa bikin gangguan syaraf, disebutnya food coma, gitu ya. Itu sama seperti orang mabok minum alkohol. Kalau bicara juga kayak orang mabok, gitu ya. Seperti itu, saya sudah pernah merasakan teman-teman saya yang ahli gastronomi, tim ahli gastronomi di Indonesia sudah pernah merasakan itu. Jadi, kita harus bertualang pun juga harus memperkirakan itu. Dan tentunya, saya rasa akan terasa sekali bagi Anda yang suka makan, saat ini kalau makan kan hanya pakai food, gitu ya. Itu terasa sekali fungsi hiburannya berkurang, ya. Nah, seperti itu. Karena di situ pada saat kita datang ke lokasi, lokasi gastronomi, akan menjadi, apa, menjadi hal yang menarik kalau kita misalnya lihat proses pembuatannya. Kemudian kita bisa saat penyajiannya yang menarik gitu, gitu. Foto, selfie, apalagi anak-anak muda nih suka Instagram, ya. Oke. Jadi, ini contoh bahwa sebenarnya posisi gastronomi ini bisa di berbagai, berbagai sektor, ya. Bisa di event, bisa atraksi, hiburan, kemudian untuk adventure, ya. Bahkan ada beberapa chef juga melakukan, apa, cooking di outdoor, gitu ya. Kemudian transportasi, ini transportasi kalau di Jepang, gitu. Untuk sektor transportasi, mereka sudah ada yang namanya kuliner-kuliner khas di setiap kota-kota atau stasiun-stasiun yang kereta akan lewati. Jadi, kalau itu memang ada di Asian Food Channel, ya. Di Asian Food Channel bisa dilihat bagaimana setiap stasiun itu didesain untuk kuliner-kuliner khasnya sendiri. Ya, ada kota ramen, kemudian ada kota buah, apa, pir, misalnya, kayak gitu, ya. Oke. Kemudian juga kalau di Perancis ada anggur, seperti itu. Apakah di setiap kotanya ada minuman-minuman winenya, ya. Kalau di dunia ada wine tour, gitu, ya. Terus jelas juga kan untuk food service, untuk akomodasi, itu akan ada posisi kita ajik di situ. Kalau mau memposisikan diri sebagai entrepreneur di bidang gastronomi, peluangnya banyak, gitu ya. Oke. Selanjutnya, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan aja tanya. Ya, saya juga nggak enak kalau bicara sendiri. Kalau di kelas, kelihatan wajahnya. Kalau di sini, saya tidak bisa melihat Anda, gitu ya. Oke. Saya khawatir saya bicara sendiri, nih, gitu ya. Oke. Jangan sungkan, ya. Baik. Ada pertanyaan, Kak? Sampai di sini? Oke, ya. Jadi optimis, ya. Yang namanya gastronomi itu gastronomi. Oke, Mbak Novia. Silakan, Mbak Novia. Mau bertanya apa, Mbak Novi? Iya, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Silakan, Mbak Novi. Mau bertanya apakah? Saya mau bertanya, Ibu. Berarti untuk perbedaan antara wisata kuliner dengan wisata gastronomi itu, kalau misata kuliner itu mata-mata hanya untuk seperti mungkin makanannya saja. Tetapi kalau gastronominya itu bisa cara memasaknya, lalu mungkin atraksi seperti yang tadi Ibu sebutkan, dan mungkin peralatan-peralatannya seperti itu ya, Ibu. Iya. Bagaimana, Ibu? Iya. Baik. Jadi, tadi dalam video sudah disampaikan bahwa kalau bedanya kuliner sama gastronomi, kalau kuliner itu biasanya adalah membahas tentang makanannya, pembuatan makanan, resep, dan penyajian. Ada tiga ya. Ada tiga kalau untuk kuliner. Jadi, misalnya Anda datang ke rumah makan, ya Anda mau makan makanan khas tradisional yang ada di daerah, kemudian Anda melihat cara pembuatan dan cara penyajiannya. Nah, berbeda dengan gastronomi. Kalau gastronomi di situ, wisatawan minat khusus gastronomi, dia akan, pertama yang akan dia tanyakan adalah, ini makanan ada sejarah, tradisi, filosofinya enggak? Jadi, mereka tidak, karena ini saya sudah pernah ya, saya sendiri kan punya usaha travel ya, saya punya usaha travel gastronomi, jadi saya melayani tamu dari berbagai negara. Saya ajak ke Jogja nih, siapa Wong Jogja tadi? Nah, saya ajak tamu berwisata di kota Jogja. Pada saat itu saya bawa tamunya orang Thailand dan orang Malaysia. Kemudian diajak makan gudeg. Di kota Jogja, kata itu gudeg itu jenisnya macam-macam. Ada gudeg mangar, ada gudeg basah, dan ada gudeg kering. Nah, kalau gudeg kering itu kan warnanya hitam, hitam semakin asik ya. Nah, pada saat kita memberikan makanan yang berwarna hitam dalam besek kepada tamu dari Thailand dan juga Malaysia, pertama kali mereka buka aroma si besek itu, bambu itu kan ada aroma khasnya ya, langsung ngerengit. Satu, kemudian mereka, saya tanya, kenapa ya wajahmu sepertinya nggak happy? What's wrong? Saya tanya gitu-gitu. Ini, why this is so black? Kenapa ini warnanya hitam? Oh, ini makanan yang sudah ada sejak zaman kerajaan, kesultanan ya, kesultanan-sultan agung itu sudah ada makanan gudeg, saya bilang ya. Kemudian, kenapa bisa hitam? Karena proses pemasakannya yang luar biasa menggunakan kayu bakar yang menghasilkan aroma yang menarik dan juga menghasilkan proses menjadi hitam. Ini makanan ini, langsung saya cerita tentang gudeg itu berbagai macam jenisnya, kemudian di kota Yogyakarta ada kawasan gudeg itu ada dua, di Kaliurang sama di Wijilan. Nah, di situ cerita tentang sejarah itu membuat mereka tertarik. Nah, itu poin pertama ya tadi. Satu, sejarahnya harus dijelaskan dulu. Kemudian yang kedua, bahan bakunya. Saya jelaskan bahwa bahan baku ini dibuat dari jackfruit ya, nangka. Nah, nangka ini kan kalau dimakan itu kuning ya, kalau yang sudah matang. Nah, ini yang mudanya. Kemudian saya jelaskan lagi tentang ini bahan baku, tanaman pohon nangka ini di kota di Indonesia ini jenerik khusus untuk di wilayah Jawa ya. Tanamannya itu besar-besar dan sangat, kalau misalnya dari mudanya bisa dibikin gudeg, kemudian kalau sudah matangnya jadi buah yang sangat enak, saya bilang gitu ya. Itu baru bicara bahan baku. Selanjutnya lagi, kita bicara bagaimana cara membuatnya. Cara membuatnya menggunakan alat-alat yang menarikan ya. Kalau misalnya orang yang sudah pernah datang ke Yogyakarta, itu bisa dilihat proses pembuatan di yukjung. Kalau orang dari luar negeri melihat dapur pembuatan gudeg, itu ngeri loh. Ngeri, karena kenapa? Jelaga hitam. Arangnya itu kan dapurnya jadi hitam, lantainya juga hitam. Pokoknya nggak bersih gitu ya. Tapi dengan itu menjadi atraksi yang menarik. Belum lagi peralatan-peralatan dapurnya yang juga... Jaman dulu melakukan pengawetan makanan. Jadi gudeg ini kan bisa dipanaskan berkali-kali ya. Begitu ya. Ada juga gudeg basah. Tapi kalau gudeg kering kan dia bisa daya tahannya cukup lama gitu. Kemudian selanjutnya, apalagi nih? Oh ya ada nilai edukasinya. Ya ada pewarisan budaya kan. Dari nek moyang sampai sekarang masih eksis. Kemudian apalagi nih? Oh ini bisa menjadi atraksi yang unik. Orang mau belajar bikin gudeg. Saya pernah bawa tamu dari Kuala Lumpur untuk belajar bikin gudeg. Dan berani bayar mahal. Untuk kegiatan itu. Kita laksanakan di daerah kalasan. Jadi belajar bikin gudeg, bikin ayam kalasan. Di daerah Perambanan. Selanjutnya apa lagi? Ada manfaat gisinya. Ibu Huri nanti akan bercerita banyak tentang manfaat gisi. Dari makanan itu. Orang asing, kalau melihat makanan. Coba dikasih wajit aja. Wajit yang dikasih bungkusnya daun jagung. Yang aromanya sudah ada bau sel, buk sel, buknya gitu. Mereka akan sungkan. Tapi kalau diceritakan bahwa ini sebenarnya punya nilai gisi. Bisa sebagai sumber energi. Karena gula aren. Gula aren itu kan sebagai sumber energi. Coba aja deh Anda sesekali. Kalau naik gunung. Sebelum naik gunung. Minum air kelapa muda. Sama gula merah. Sebesar ini udah kayak supermen. Bisa jalan jauh sekali. Itu karena sumber gula merah jadi sumber energi. Kemudian apalagi ya. Ada etik dan etikanya. Di situ kita kalau mau makan tidak sembarangan. Orang asing itu pertama kali belajar makan menggunakan tangan. Itu kan makannya begini. Makan begini kalau yang tidak biasa nih. Itu nasinya nempel-nempel ke sini ya. Ketelapak tangan. Kalau yang nggak biasa. Kalau kita yang sudah profesional kan beda ya. Kita hanya menaruh makanan kan di sini. Di ujung-ujungnya. Makannya di sini bersih. Gitu ya. Seperti itu. Jadi ada etikanya. Kemudian kalau makan bagi wanita. Itu kan tidak boleh duduk bersilah. Kalau wanita duduknya bagaimana? Bersimpuh lah. Kalau orang Sunda bilangnya emok. Duduknya itu seperti itu ya. Kaki nggak boleh ke depan itu melonjor. Wah itu bisa jadi perkara itu kalau di kampung adat. Seperti itu. Jadi ada sembilan komponen yang harus terpenuhi. Gitu ya kalau mau belajar tentang gastronomi nusantara yang berbeda ya. Wisata gastronomi dan kuliner itu bedanya di situ ya. Oke. Sudah terjawab pertanyaannya mbak? Sudah ibu. Terima kasih. Berarti intinya itu kalau misal gastronomi itu lebih luas jangkauannya daripada kuliner ya bu? Iya. Betul. Terima kasih ibu. Lebih menarik pengalaman saya jadi menjalankan usaha travel. Tamu-tamu saya itu long stay-nya lama. Bisa minimal 3 hari sampai seminggu untuk berwisata gastronomi. Karena itu belajarnya banyak ya. Dan uangnya itu langsung ke masyarakat. Gitu ya. Jadi kontribusi ekonomi terhadap masyarakatnya langsung. Kalau kuliner kan enggak ya. Kuliner kan sekarang banyak restoran-restoran. Ya yang untung ya usaha restoran itu gitu ya. Tour operator lah boleh dapat persentase lah berapa gitu ya. Tapi untuk masyarakat di mana? Kalau mau berkelanjutan ya laksanakannya wisata gastronomi ya. Oke. Baik. Boleh saya lanjut? Oke lanjut ya. Ini nih tadi yang menjelaskan ada di mana sih posisi makanan itu. Kita mau memposesikan makanan di mana? Ya. Alphonse. Ini untuk museum ya. Museum kuliner ya. Belum ada nih kita nih ya. Mudah-mudahan ke depan kita bikin museum ya. Museum gastronomi nih. Kalau enggak salah. Ini tugas anak sejarah nih bikin ini nih. Ya nanti bikin museum gastronomi. Nih Indonesia belum bikin nih. Kalau di Jepang itu mereka punya museum ramen loh. Di cultural attraction gitu. Di kota Shin Yokohama mereka punya museum ramen. Itu bayarnya mahal lagi. Semua sudah otomatis gitu ya pakai itu. Saya coba tahun berapa itu ya. Tahun 2009 ke sana gitu. Ini sekarang udah tahun 2021 jauh banget kita ketinggalannya Alphonse. Ini anak sejarah nih dari UNPAD nih. Dan saya rasa ini pekerjaan besar bagi kita untuk pengembangan wisata gastronomi ya. Oke anak MIK tuh. Wah jago-jago kalau anak MIK mahasiswa di MIK untuk ngolah produk. Oke nah ini kita bisa masing-masing melihatkan Anda dari berbagai lintas prodi, berbagai program. Anda bisa memposisikan diri kalau misalnya mau mengembangkan wisata gastronomi di mana nih. Anda bisa memposisikan diri masing-masing gitu. Saya sih sekarang lebih fokus untuk menggali makanan lokal dan tradisional untuk di seluruh Indonesia gitu. Melakukan kajian-kajian dan riset. Untuk memperkaya cultural attraction-nya gitu. Jadi di grassroot, di desa-desa, kampung-kampung saya kejar itu. Karena kekuatan ada di mereka gitu. Oke. Jadi bukan industri besar yang saya kejar. Langsung kepada masyarakatnya. Karena yang sepengalaman saya ya. Tamu-tamu yang menginap bersama saya gitu. Mereka rela lah tidur di rumah saya gitu. Kadang mati lampu, kadang air mati. Jadi bawa ember gitu ya. Tapi mereka menikmati sekali. Pagi-pagi saya bikinin bubur ayam. Pagi-pagi saya bikinin nasi kuning. Jadi setiap sarapan itu berseri. Saya bikin makanan khas Jawa Barat. Makanan Sunda ya. Sarapan Sunda itu kan banyak. Mungkin yang dari kota Bandung siapa nih bisa jawab. Sarapan di kota Bandung apa aja? Ayo. Yang di kota Bandung siapa? Bisa bantu menjawab. Ada nasi uduk, Bu. Kupatahu, Ibu. Kupatahu. Kupatahu. Surabu, Ibu. Surabu, Surabu, Ibu. Apalagi, Surabu. Lontong. Bandros, Ibu. Ada lima tuh. Oke. Oke. Apalagi nih yang belum? Lontong kari ya? Kalau di Bandung ya? Ya, Ibu. Ada roti bakar, lontong kari. Oh, pokoknya sarapan di kota Bandung itu banyak banget. Saya nggak tahu di wilayah lain gitu ya. Jadi pada dasarnya, kalau ada tamu datang ke saya ya, sebelum pandemi kan mereka suka nginep dari luar negeri pada datang, tinggal di rumah saya, rumah saya yang segede uprit itu gitu ya. Terus mereka bikin belajar nih caranya bikin, saya ajarin kalau pagi-pagi ya saya jelaskan. Ayo kita masak gitu. Nasi kuning, bubur ayam, kemudian kupatahu, macem-macem. Tapi saya belum bisa bikin Surabie, gagal aja, bantat. Kalau saya bikin gitu, belum berhasil saya bikinnya. Nah, itu menjadi sebuah hal yang menarik di destinasi di rumah kita, di homestay gitu. Saya rasa itu kekuatan kita. Jadi berpikirnya juga mulai mindsetnya dirubah gitu. Kalau Anda berpikir tentang wisata, jangan berpikir mesturism. Anda bisa ajak teman Anda dari luar negeri tinggal di rumah Anda untuk mengajarkan itu, makanan kita gitu kan. Dan tentu saja ya, di mana-mana value-nya harus ada gitu. Oke, kamu boleh tinggal di rumah aku, sehari bayar sekian. Biayanya sekian ya, dijelaskan aja gitu ya. Sangat clear. Mereka, kalau orang mancanegara, kalau mau berwisata, kita harus memberikan itinerary. Oke, kamu tinggal di rumah saya selama seminggu. Saya ajak kamu kesini-kesini, ini budgetnya sekian-sekian. Jadi dia datang ke Indonesia sudah siap dengan budget itu. Jadi kita juga, kalau sama orang luar negeri harus clear. Ya, clear. Budgeting itu harus clear gitu. Itu bisa dilakukan ya. Nah, ini kalau tentu saja akan berbeda di natural attraction akan berbeda, di event akan berbeda, rekreasi juga akan berbeda ya. Saya pernah makan di kolam renang di berbagai tempat gitu ya. Masa ingin tawarkan Indomie lagi, Indomie lagi pop me gitu. Aduh, masa sih? Nggak ada kita menampilkan sesuatu yang berbeda. Nah, itu silahkan dipikirkan lagi ya. Oke. Kelebihan kita, kenapa kita fokus belajar tentang wisata gastronomi? Karena semua, everybody, everybody itu pasti butuh ya, butuh kebutuhan fisiologis gitu. Kebutuhan fisiologis ya, tiap hari kan harus makan yang lima kali tadi ya. Saya makannya lima kali. Makan lima kali itu yang kebutuhan mendasar. Tapi ya cobalah kita tingkatkan lagi nih, tingkatkan lagi. Supaya ini menjadi sarana untuk aktualisasi. Bukan aktualisasi diri aja, tapi bisa jadi untuk daerah dan komunitas dan juga bangsa kita gitu. Nah, ini yang kita tingkatkan. Jadi, dari yang halnya basic, ayo kita tingkatkan untuk mereka bisa menikmati makanan gastronomi ini untuk di level yang lebih tinggi lagi. Biasanya, paling mudahlah orang itu, wisatawan, kalau makannya telat pasti marah-marah. Jadi, bikinlah mereka happy dengan makanan yang bukan hanya makan aja, tapi makanan yang dianggap safe sama mereka. Kemudian bikin mereka happy, kemudian apalagi kalau misalnya diajak bikin cooking class gitu ya. Mereka kan pulang-pulang dapet sertifikat, oh bangga banget gitu ya. Ini kan jadi buat bangsa kita juga menjadi kontribusi yang baik ya. Oke, kenapa Anda harus belajar tentang gastronomi Nusantara kaitannya kosong sama pariwisata? Iya, karena kalau mau kita fokus ya, bukan hanya makan aja, ini akan berkontribusi terhadap pengembangan wisata gastronomi di Indonesia yang secara berkelanjutan. Nah, ini kan harus ada zonasi ya, ada zonasi untuk wilayah pengembangan wisata kulinernya gitu ya. Terakhir tuh saya sama Bu Devi ke Garut Selatan ya Bu Devi ya. Kita itu datang ke satu perkebunan teh apa ya, batu alam namanya, kalau nggak salah batu hitam apa. Ada satu kawasan, kebun teh di Garut Selatan ya, itu satu kawasan disebutnya kawasan cilok. Jadi di perkebunan teh itu banyak penjual cilok pakai motor, cilok dan rujak. Yang dari daerah lain ada yang... Berbagai topik, nah seperti itu. Nah, itu makanan-makanan cemilan khas orang Sunda gitu. Nah, itu kan tidak bervariatif dan tidak menunjukkan kelokalan daerah. Di daerah situ padahal ada makanan-makanan khas orang lainnya yang bisa ditampilkan gitu ya. Nah, kalau di beberapa lokasi, itu suka ada booming gitu ya, di kota Bandung terutama nih. Kota Bandung kalau lagi musimnya seblak-seblak, banyak di mana-mana. Musimnya cireng-cireng di mana-mana gitu ya. Jadi tidak ada zonasi. Sehingga wisatawan kalau mau datang, ya jadi jenerik, tidak spesial gitu ya. Nah, ini yang perlu kita tata nanti ke depan. Ada kawasan-kawasan tertentu, karena itu jadi daerah tujuan wisata kita. Tidak jenerik dan ada kualitas yang baik lah begitu ya. Kemudian juga penataan yang baik tidak merusak keindahan dan estetika. Di beberapa kawasan itu, di kota Medan itu ada pusat... Nah, kalau nggak salah di dekat gedung Bank Indonesia, apa? Ya, Mbak tadi, Mbak... Dari Medan... Baiklah, untuk beberapa di kawasan ya. Beberapa kawasan itu, manajemen wisata kulinernya tidak baik gitu ya. Makanan-makanan tradisional dan tidak muncul gitu. Jadi, ini yang dipertimbangkan untuk dapat bahwa orang ada makanan... Di pusat kota, itu menarik itu pasarnya sudah terbagi-bagi, tersonasi dengan baik. Jadi, ada tempat peralatan dapurnya, ada... Apa ya, di sana itu ada bumbu pecol, ini macem-macem gitu ya. Kalau kita tahu bumbu pecol itu cuma kacang, bumbu pecol-kacang aja. Kalau di sana ada bumbu pecol dari wind, segala macem. Wah, luar biasa, menarik. Nah, ini penataan-penataan pasar juga harus juga baik dan bersih ya, supaya tidak banyak lalar juga gitu ya. Pasar gede di Solo itu cukup menarik jadi atraksi wisata gasernomi sih, kalau saya bawa tamu ke sana ya. Nah, ini produksi limbahnya harus baik. Di berbagai kawasan, ada sebagai contoh di desa Cisambeng, itu ada desa yang berbasiskan bahan baku kedelai, ada tahu, ada tempe, ada oncom. Kemudian ada dage, dage itu ampas tahu. Nah, itu airnya, air pembuangan limbah, pembuatan tahu, tempe, dan itu dibuangnya langsung ke kali. Jadi, itu kan udah pekat. Nah, itu lama-lama kalau... Apa? Kan ada bakteri ya. Bakteri kalau mengalir kepada sungai, sungai itu kan akan merusak kualitas air sungai. Nah, itu yang terjadi. Kalaupun kita mau ngajak tamu ke desa itu, jadi agak harus pintar-pintar ke area yang tidak dekat-dekat dengan sungai, karena kalau lagi kemarau, baunya setengah mati. Nah, itu bagaimana gitu ya. Padahal kan menarik untuk belajar membuat tahu dan tempe. Kemudian, kalau kita mengembangkan wisata gasernomi yang berkelanjutan, ini kan bisa menimbulkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakatnya. Sebagai contoh, saya membuat pusat belajar warisan gastronomi Sunda di dekat rumah saya. Di dekat rumah saya itu, saya tinggal di daerah Parompong, di dekat arah Kelembang, di Bandung Utara. Nah, itu ibu-ibunya pada pintar tuh masak, gitu ya. Jadi, saya ajak aja bikin asosiasi, gitu. Saya ajak bikin asosiasi, terus saya ajak mereka berpartisipasi dalam event, ya, dalam basar, ya, kemudian ada event-event kuliner, kemudian juga saya jadikan mereka instruktur. Jadi, kalau ada tamu dari Mancanegara datang, ya, datang ke saya, saya ajak mereka cooking class, bikin tumpeng. Bedanya tumpeng orang Jawa Barat, orang Sunda, dengan di Jawa itu lauknya ada di dalam tumpengnya. Berbeda, kalau di Jawa kan lauknya di luar, ya, Indonesia umumnya segitu. Nah, itu, kita ngajarin itu. Itu kan menghasilkan profit secara ekonomi, dan juga menimbulkan kebanggaan pada ibu-ibu, ya. Walaupun mereka pada saat mau cooking class itu, ya, saya ajak mereka jadi instruktur di acara semacam jambore, pramuka, ada sekitar 300 orang. Saya suruh mereka menjadi instruktur makanan tradisional Sunda, gitu ya. Itu datang kan pakai baju, baju kayak pengajian, gitu ya. Jadi, si, digoda-godain. Ini mau kepada pengajian, Bu, katanya. Ya, tapi mereka pada saat mau mengejarkan itu sangat profesional, gitu ya. Walaupun penampilannya ibu-ibu pengajian banget, gitu ya, seperti itu. Jadi, ini menimbulkan apa? Kepercayaan diri, secara sosial lebih baik. Saya juga dapat bantuan, ya. Dapat bantuan hampir 30 juta itu benerin dapur ibu-ibu tetangga saya, gitu ya. Supaya mereka kalau ada tamu siap untuk masak, gitu, cooking class. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah konservasi nilai budaya. Saya sangat khawatir, sangat khawatir dengan apa? Saya sangat khawatir dengan hilangnya keahlian ini, gitu ya. Anak-anak muda, saya berterima kasih sekali ya, kepada Anda semua mau belajar tentang gastronomi Nusantara. Karena di situ apa? Berarti Anda yang hadir hari ini adalah orang-orang yang peduli dengan nilai budaya, warisan budaya gastronomi di Indonesia, gitu ya. Karena ini yang harus kita lestarikan, dan ini harus kita inovasikan agar bisa dikenal oleh mancanegara, gitu ya. Nah, tentunya ya konsep komponen gastronomi harus dikuasai oleh Anda, supaya kalau ada yang mau belajar, Anda bisa menjelaskan dengan baik, ya. Dan yang terakhir, kalau ingin berkelanjutan harus menggunakan foodscape, bentang makanan yang ada di sekitar kita, dan juga ramah lingkungan, ya. No plastic, no, ya, stereofoam, ya, udah, untuk air juga harus diperhatikan juga, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Mas, Mbak, Akang, Teteh, Mangga, silakan. Kalau saya bilang Mangga itu silakan, ya. Kalau orang Sunda bilang Mangga, saya suka keceplosan bilang Mangga, itu artinya silakan. Oke, silakan dari wilayah lain. Halo, Ibu. Iya, silakan. Terdengar, Bu? Iya, terdengar. Oke, sip. Silakan. Halo, Bu. Perkenalkan nama saya M. Fikri dari Pendidikan Pariwisata UPI. Iya, silakan. Izin bertanya, Bu, saya tertarik terkait tadi penjelasan Ibu yang cilok itu, Bu, yang di Darut, Batan itu. Nah, kata Ibu tuh, makanan gastronomi tradisionalnya tuh nggak ada di situ, padahal ada, kan, makanannya. Nah, mungkin, Bu, para wisatawan tuh kayak, ah, apaan gitu, makanan kayak gitu, Bu, terkait. Mending beli cilokan, kalau misalkan kita mikirinnya gastronomi Nusantara, mungkin kayak ada segmen-segmen khusus untuk pembelinya gitu, Bu. Nah, untuk di wisatawan, di destinasi wisata sendiri, Bu, gimana caranya agar si gastronomi Nusantaranya itu dikemas secara baik gitu, Bu. Agar penjual tuh nggak tersegmen ini, segmen ini, segmen ini. Jadi secara menyeluruh bisa membeli gitu, Bu. Ya, baik. Jadi kalau mau mengembangkan gastronomi Nusantara, ya, khususnya untuk di wilayah lokal, memang harus ada sembilan komponen yang kerjasama, ada stakeholder yang harus kerjasama. Di situ ada siapa? Ada pemerintah, di situ ada pembuat makanan, kemudian ada teknologi informasi, ya, kemudian teknologi informasi tuh dari blogger, dari website, dan dari segala macemnya. Kemudian langkah yang paling efesien, kalau mau datang ke lokasi, ya, destinasi-destinasi di Nusantara, Itu adalah membuat semacam papan informasi, ya, papan informasi atau di setiap lokasi itu menampilkan gambar dengan deskripsinya, ya. Contoh yang bagus itu adalah di kota Cirebon. Pada saat orang datang dari Bandung, datang ke kota Cirebon, di stasiun kereta api, itu yang namanya pertama itu sudah muncul yang namanya makanan-makanan etnis Cirebon itu pelangnya gede-gede banget. Jadi di situ, saya pernah ke mana, ya, ke Morotai. Pernah ke Morotai itu ditampilkan makanan khas mereka di titik-titik pusat para pengunjung itu akan berhenti, gitu ya. Jadi maupun pelang, selain yang teknologi informasi, ya, kemudian pelang, itu papan penunjuk itu menjadi penting sekali, bahwa inilah makanan-makanan lokalnya. Itu dari segi informasi. Dan bagaimana untuk kualitasnya? Tentu kualitasnya harus memperhatikan, apa namanya, kemasan-kemasan yang atraktif dan menarik, ya. Dan kalau misalnya datang ke wilayah-wilayah itu, ya memang harus ada kesepakatan dari masyarakat lokalnya untuk memberikan pengetahuan kepada para pengunjung, Bu, ini loh, makanan unggulan kita, silakan Ibu coba. Dan kemampuan untuk menjelaskan itu menjadi krusial banget, ya. Seperti itu, ya. Saya rasa dari pendidikan-pendidikan pariwisata itu menjadi tugas Anda, ya. Menjadi tugas Anda bagaimana mengedukasi, mengedukasi masyarakat lokal dan juga wisatawan. Mencari strategi yang efektif untuk membuat, mengedukasi wisatawan dan masyarakat lokal untuk mau menjelaskan ini loh kekuatan kita, gitu. Karena kalau mau kita mengembangkan wisata, pakai infrastruktur, sarana dan prasarana, nggak kena, gitu ya. Nggak kena masyarakat itu di level bawah, di level bawah untuk kemasan aja setengah hati, gitu ya. Saya pernah melakukan pembinaan kepada masyarakat di desa untuk mengajarkan mereka membuat kemasan. Kita buatkan kemasannya dan nggak dijalankan. Kenapa? Untuk bikin kemasan yang bagus itu kan pakai modang. Ya nggak? Jadi, bagaimana caranya membuat mereka menciptakan atraksi-atraksi dari makanan lokal mereka dengan peralatan yang khas, yang terjangkau oleh mereka, gitu ya. Kalau di Jawa Barat sih jelas ya, makanan itu kan piring, ada piring bambu ya, piring bambu, gitu. Kemudian, kalau senok, nggak usah pakai senok, pakai suru aja dari daun pisang itu diajarin bikinnya, gitu. Nah, seperti itu. Itu akan menarik buat mereka, gitu ya. Plastik udah goodbye lah, nggak usah pakai plastik lah. Pakai piring seng malah lebih oke kalau menurut saya, daripada memaksakan pakai itu. Jadi ya, ini bisa jadi PR, bisa jadi skripsi mul, ya. Untuk membuat ini, gitu. Ini bisa jadi skripsi. Bagaimana mengedukasi masyarakat dan wisatawan supaya mereka mau mengkonsumsi. Ya, dan mengedukasi wisata gastronomi di destinasi, nanti pilih aja destinasinya. Fikri, di mana ya tinggalnya ya? Di Tasik, Bu. Tasik, oh ya. Tasik itu kan ada Kupatahu Sukaraja, ya. Mangun Reja. Mangun Reja. Kupatahu. Coba dicari lagi yang unik, ya. Yang unik, yang orang belum kenal. Tutuk Oncoma udah beken, atau itu mah ya. Udah beken banget, gitu. Cari yang lain, gitu. Saya itu kalau ke Yogyakarta, saya ke Yogyakarta, itu saya selalu berhenti di kota Tasik untuk beli peranatan dapur. Peranatan dapur Tasik itu, aduh, itu nggak ada duanya, gitu. Ini, ini, apa, uang itu bisa blus-blus, gitu, hanya untuk beli peranatan dapur khas yang terbuat dari bambu, ya. Ya, itu, aduh, itu Tasik itu surga banget, itu kalau datang ke situ. Saya beli, apa ya, beli bubu ikan yang gede, itu, ya. Seperti itu, adanya di Tasik, itu. Saya lewat berbagai kota, nggak ada nemu, kecuali di kota Tasik, gitu. Ya, itu kan peralatan untuk pencarian bikin makanan khas di Tasik itu menarik sekali. Nanti silahkanlah, banyaklah. Mulai-mulai kacamatanya dibuka untuk melihat yang unik-unik. Orang saya juga sengaja lewat Tasik. Padahal kan bisa lewat jalan tol. Enggak, saya muter ke selatan. Karena saya mau makan baso di Tasik. Makan baso di Tasik, terus, apa lagi ya. Ya, pengen beli peralatan dapur khas di Tasik, gitu. Ya, Fikri, ya. Wah, itu kalau mau fokus di Gastronomy, keren tuh skripsinya, ya. Nanti koordinasi sama Bu Ilma, ya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Baik, ada pertanyaan lagi, Kak? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, kenalkan saya, Jajang, Bu, dari Universitas Agi Pari, Bu. Iya. Ingin bertanya itu, Bu. Jajang tertarik dari tampilan di slide, ada sampah konsumsi, Bu. Apa? Gimana ya, Bu? Ada sampah konsumsi, Bu. Slide yang ini? Sampah konsumsi, iya. Ya, contohnya gimana gitu, Bu? Gini, mau tahu kalau di limbah yang paling banyak, di mana, sebelum COVID, ya, sebelum COVID, itu di hotel dan restoran itu banyak sisa makanan yang tidak termakan. Ya, jadi tamu itu kan, ya, maksudnya ya, enggak semua tamu kayak kita yang pintar-pintar kalau makan secukupnya, ya. Kalau kita kan, kalau makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyangkan? Enggak. Ada yang aji mumpung, segala ditumpuk, tapi enggak dihabisin makannya. Nah, itu ternyata berdasarkan hasil penelitian, sampah limbah konsumsi itu banyak sekali. Dan itu di mana dibuangnya? Emang ditaruh di tempat sampah biar kucing makan? Kan, kan enggak bisa, orang jumlahnya juga kapasitasnya banyak, ya, namanya hotel kan ratusan, ya. Kalau habis event, habis event pesta, pesta makanan, sok aja, sampahnya ajaib deh, gitu ya. Nah, itu ya maksudnya, itu dibuang kemana, ada harus ada manajemennya, gitu ya. Jadi harus tahu, gitu ya, kan. Nah, itu ya, itu jadi harus, harus, kalau Anda mau, bahwa nanti Kang Jajang mau bikin usaha restoran, kan harus tahu cara buangnya, ya, enggak bisa air buang restorannya dibuang di kali yang di dekat rumah, gitu. Langsung dikocorkin ke selokan. Wah, ngajak berantem tetangga sekitar, namanya itu, ya. Seperti itu ya, Kang Jajang, ya. Iya, Bu, iya, siap-siap. Makasih, Bu. Mangga, mangga. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi, ya. Oke, ya. Nah, ini. Jadi, bagaimana ya? Oh, ada negel, maaf. Gimana, Kang? Nejel apa negel sih, Kang Muteh? Negel, Bu. Masih boleh, Bu, bertanya. Ya, gimana, Jel? Ya. Di-unmute dulu. Unmute, unmute. Baik, Bu. Selamat siang. Perkenalkan, Mas Enegel Sigi dari MIKW. Tapi, kan, tadi, terima kasih, Bu. Jadi, untuk sebelumnya, kan, tadi di slide sebelahnya tuh, salah satu unsur gastronomi yang berlanjutan itu ada di konservasi lingkungan. Nah, kita kan ngebahas tadi, nggak boleh ada penggunaan plastik, kemudian stereofoam gitu kan, Bu. Nah, kalau misalnya, kayak rumah makan atau restoran gitu kan, kalau makan di tempat ya pasti bisa lah gitu, Bu, dengan mudah gitu. Tidak menggunakan sedotan plastik, tidak menggunakan peralatan-peralatan stereofoam gitu. Nah, kemudian untuk di-take away gitu kan, biasanya, walaupun sudah menggunakan kemasan kayak misalnya lunchbox pepper yang tempat makan yang kertas gitu. Tapi kan, kalau misalnya untuk kayak sendok gitu, kalau misalnya menggunakan sendok yang kayu gitu kan, itu beda jauh gitu kan, Bu. Harganya biasanya menggunakan yang plastik gitu. Kemudian juga kalau misalnya mau take away minuman dingin, itu kan, pasti biasanya menggunakan plastik-plastik gitu ya kan, Bu. Nah, itu tuh kalau misalnya kita di usaha gastronomi gitu, Bu. Terus masih menggunakan plastik, tapi dalam skala yang kecil itu masih termasuk ramah lingkungan, nggak, Bu? Iya. Pada dasarnya ya, ini realitasnya ya, saya kan ngobrol nih sama owner-owner restoran teman-teman saya gitu. Ini tuh gimana ya masalah plastik gini-gini, saya ngobrol. Ah, bohong, katanya. Tidak, atuh, tidak terjangkau, katanya. Tidak terjangkau, kemudian repot kalau mau pakai konsep sustainable itu gitu ya. Tapi kan kita harus ada usaha ya, kita harus ada usaha minimal. Saya rasa kalau 100% sebagai kita non-plastic warrior gitu ya, belum tentu bisa juga gitu. Tapi kita kan ada ikhtiar gitu ya, untuk sekarang ini kita beruntung sudah ada banyak produk-produk kemasan yang food grade kan, kalau untuk yang take away gitu ya. Kalau di lokasi, nanti di destinasi ya, mau di kampung adat, mau di homestay kita, mau di desa, ya, kita sudah berhenti menggunakan itu. Kalau di lokasi, ya janganlah pakai plastik gitu ya. Jangankan gitu deh, kita kalau ke warung-warung ada kursi plastik suka gemes gitu liatnya ya. Ya, maksudnya apalagi warungnya hijau gitu ya. Aduh, itu merusak selera gitu kan. Nah, gitu. Nah, ini bagaimana caranya? Ya, minimal kita mulai. Mulai nih. Memberikan edukasi kepada para pengusaha, mulai edukasi menggunakan peralatan-peralatan yang tidak pakai plastik. Kan ini mah sekarang, kalau ada pesta, saking malesnya cuci piring. Akhirnya apa? Pakai piring plastik kan di level rumah lah. Siapa yang suka ulang tahun ya, silahkan yang siapa yang suka ulang tahun, itu menyajikan biar nge-repot cuci pin, udah aja beli piring plastik gitu ya. Tapi kan secara, kita harus berpikirnya agak panjang gitu. Ayolah, kita mulai gunakan yang non-plastik, ya cuci piring sedikit, gak apa-apa gitu. Tapi kan sampahnya kita tidak kontribusi gitu ke bumi gitu ya. Itu kita mulai berpikirnya ke situ. Nejel kan, Nejel di mana sih? Tinggal aja. Di Tanjung Pandan, Bu. Bangka Belitung. Pengen ke Belitung. Itu kotanya asik banget. Oke, Nejel. Itu nanti skripsimu ya, harus konsen di situ ya. Jangan bikin yang lain, kajian di Belitung itu banyak. Selain makan apa sih? Makan bedulang, selain makan bedulang kan ada lagi makanan yang lain ya? Banyak, Bu. Nah, itu. Jadi mulailah melihat dari sejarah tradisi untuk kemasan-kemasan tradisional di wilayahmu itu seperti apa gitu ya. Untuk peralatan dapur dan segala macam itu kan belum juga ada kajiannya loh, Nejel. Yang baru dilakukan, kajian hanya makan bedulang saja gitu ya. Itu kemudian tudung sajinya, mungkin apalagi itu bisa yang untuk ramah lingkungan. Jadi kalau misalnya kembali kepada peralatan tradisional yang ada di sekitar, itu kan akan meningkatkan ini ya, secara ekonomi juga peralatan dapur akan eksis, kemudian akan mengurangi sampah, dapat manfaat ekonomi, banyak kan dampaknya ya. Makanan tradisional dan lokalnya juga lestari gitu ya. Jadi mungkin itu jawabannya, sudah puaskah? Baik, Ibu. Sangat jelas. Makasih, Ibu, atas jawabannya dan saran masukannya juga. Iya, baik. Skripsimu tuh. Oke. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi? Kalau tidak saya lanjutkan ya. Baik, nah kalau misalnya Anda ingin mengembangkan gastronomi sebagai daya tarik wisata ya, berpikirnya jangan maisturism. Saya sendiri punya usaha travel gastronomi itu hanya kapasitas tamu saya paling bisa satu orang saja saya layanin loh. gitu ya, paling banyak memang seratus orang lah saya layanin. Tapi dari satu sampai seratus orang saya tetap layanin gitu. Nah, kalau Anda ingin mengembangkan makanan tradisional dan lokal di daerah Anda, harus menyajikan bahwa makanan yang Anda tampilkan itu, itu memang langka. Tidak ada di wilayah lain. Terus ada keindahannya dari makanan itu gitu ya. Keindahan itu kan dari cara penyajian bisa, cara untuk membuat. Itu kan ada hal-hal yang bisa diberikan kepada wisatawan atau pengunjung atau tamu Anda gitu ya. Dan harus unik, itu kunci utama. Kalau mau jadi, mau mengembangkan jadi wisata gastronomi seperti itu. Kemudian aksesnya harus mudah gitu. Ya, aksesnya harus mudah. Tapi kalau untuk wisatawan minat khusus, sebetulnya akses itu nggak jadi masalah banget. Mau jalannya rusak aja dikejar. Tapi yang penting, apa ya, jelas gitu informasinya ya. Aksesnya harus kemana-kemana gitu ya. Kemudian harganya juga terjangkau dengan mereka. Nah, itu bargaining. Kalau mau jadi tour operator untuk wisata gastronomi, Anda harus bisa menjelaskan budget yang tepat kepada mereka. Kemudian dari segi akomodasi nih, Kalau misalnya mau, saya kemarin sama tim ke kampung adat di Garut gitu ya. Kampung adat di Garut ya. Kita kerjasama dengan masyarakat lokal untuk menginap di rumah panggung di sana gitu ya. Nah, ini seperti apa gitu ya. Ada pelayanan yang diberikan gitu ya. Yang paling krusial adalah toilet ya. Kalau mau bawa tamu wisatawan lokal masih nggak apa-apa. Toilet jongkok, tapi kalau untuk wisatawan mancanegara itu harus menjadi sebuah wacana gitu ya. Karena masyarakat dari mancanegara itu tidak biasa jongkok. Kecuali orang Asia ya. Orang Eropa itu sulit mau jongkok dan target kepada lobang si toilet itu agak susah. Jadi mereka kadang-kadang beleberan ke celananya gitu. Jadi sebelum ke toilet, saya harus memastikan mereka ngangkat dulu celananya mereka, digulung dulu gitu. Kadang saya sampai nungguin di depan toiletnya ya, karena memastikan dia bisa, takut jatuh segala macam kan. Kemudian masalah kebersihan, wajib hijin dan sanitasinya. Kemudian juga kalau mau melaksanakan wisata gastronomy, harus bisa melibatkan masyarakat lokal. Jadi sebelum kita mau mengajak berwisata, koordinasi sudah panjang. Saya bahkan bisa sebulan sebelumnya sudah koordinasi masalah harga dan segala macam itu sama tokoh masyarakat, segala macam saya sudah hubungannya sudah kayak saudara gitu ya. Nah itu yang harus dikuasai gitu ya. Jadi kalau mau ngangkat makanan Anda, harus punya yang sifatnya tadi khas. Kemudian Anda juga harus bisa kreatif untuk menciptakan ini, cooking class atau kegiatan-kegiatan yang menarik. Dari pagi sampai malam itu sebelum dari bangun sampai tidur lagi itu banyaklah aktivitasnya. Kadang saya juga melayani tamu dari kota lain, dari Jakarta teman saya banyak datang, yang mereka pagi-pagi itu aku mau lihat sawah, aku mau lihat sawah. Rempong banget, tapi ya buat mereka ya luar biasa, hasil foto-fotonya bagus-bagus ya. Kemudian kalau mau melaksanakan, mengangkat makanan tradisional ini, pastikan bahwa ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat di kota Anda, ya di wilayah Anda dan juga kalau zaman sekarang ya masalah teknologi harus dikuasai ya. Saya sekarang bikin aplikasi-aplikasi gasernomi nih, aplikasi digital ya untuk wisata gasernomi ya untuk itu memberikan informasi kepada wisatawan supaya ada pilihan ya. Dan harus punya berkualitas dan butuh yang tinggi. Oke, baik sampai di sini ada pertanyaan? Sekarang kira-kira bertanya kepada diri Anda sendiri, di mana nih saya bisa gitu ya, di wilayah Anda. Baik. Oke, siapa nih yang datang? Oke, selanjutnya ya. Kalau tidak ada pertanyaan saya lanjut nih. Oke nih, pada dasarnya ada nih Kemenpar pada waktu saya sama Pak Menteri Arih Yahya. Ya, pokoknya kalau mau bicara tentang wisata gasernomi, pokoknya harus lestari, tapi juga bisa mensejahterakan masyarakat gitu. Jadi kalau Anda datang sebagai anak muda datang ke daerah, ke ibu-ibu, ke bapak-bapak yang bikin makanan, harus bilang, ibu, bapak harus melestarikan makanan segala macam yang ada di daerah Anda. Anda bicara begitu udah percuma kalau tidak dirasakan oleh mereka bahwa itu bisa menghasilkan uang gitu ya. Seperti itu. Jadi ya, bolehlah semboyan ini dipakai, tapi Anda harus buktikan membantu mereka untuk mengembangkan gastronominya gitu ya. Yang bisa terasa betul, bisa memberikan manfaat, ujung-ujungnya uang itu harus memang terasa sama mereka gitu ya. Tadi kan ini ya, untuk wisata gasernomi di sini ada komprehensif ya, yang komponen tadi ya. Oke, selanjutnya ini. Jadi definisi dari gasernomi itu bukan kuliner semata, tapi merupakan seni atau ilmu makan. Di sini ada cara memasak, menghidangkan, kemudian tadi harus memberikan kualitas yang tinggi, bisa memberikan pengalaman. Di situ ada interaksi makanan dengan budaya dan lingkungan hidupnya, dan sifatnya lintas generasi. Ini pengertian gastronomi ya, nanti kalau ada pertanyaannya loh. Silahkan. Nah ini, tadi sudah disampaikan kan komponen daya tarik wisata. Tadi siapa tuh tadi, Mbak Permata, ya tadi nanya ya. Jadi kalau mau bicara tentang kritik-kritik gastronomi, tadi hanya disebutkan tiga. Sebetulnya ada sembilan komponen yang harus digali lagi ya. Tadi sudah saya sebutkan sembilan komponennya. Kemudian, nah ini posisi kuliner di mana? Nah, ya. Oke, sudah tahu kan posisinya kalau gastronomi di mana dan kuliner di mana? Oke, lanjut lagi. Kalau mau jadi produk gastronomi ada beberapa hal, tadi kan sudah disampaikan dengan hirarki Maslow ya. Jadi yang elementer ya buat makan aja. Terus mulai eksistensi di situ mulai komersial, kemudian diperjual belikan. Terus orang bukan hanya mau beli aja, bukan asal makan, bukan asal beli, tapi sudah mementingkan rasa. Kalau misalnya beli MPMP aja, udah nggak mau beli MPMP di sembarang tempat, belinya di MPMP yang, MPMP Paraden, atau MPMP yang lain yang memang enak gitu ya. Kemudian sudah mulai, orang zaman sekarang tuh udah makan itu mikir udah pengen enak, pengen bagus tampilannya, juga punya manfaat gisi buat badan si penikmatnya ya. Nah, jadi gabungan dari 1, 2, 3, 4 ini, itu disebutnya jadi produk gastronomi ya. Ini bedanya ya, yang disebutnya prosesnya, proses menjadi sebuah produk gastronomi adalah seperti ini. Nah, ini tadi daya tarik kan, saya sudah menyampaikan harus langkah undah dan unik. Nah, seperti ini contohnya ya, indikatornya. Silahkan nanti Anda lihat di wilayah Anda, mana yang pantas nih. Kalau melihat makanan, itu tadi melihat dari 9 komponen tadi, dan konsep daya tarik dilihat yang ada 5 poin ini. Kalau mau membedah, ya membedah secara teoritis, ya ini alatnya ya, alat ukurnya. Nah, ini untuk makanan lokal. Tadi saya sudah menyampaikan apa bedanya makanan lokal sama makanan tradisional ya. Makanan lokal itu yang memang ada akulturasi budaya di situ. Tadi seperti bingka Ambon, itu sudah ada unsur tepung terigu kan, bukan makanan yang ditanam di Indonesia, tapi memang ada di Indonesia. Pisang molen dari kota Bandung, nah itu makanan lokal. Tapi kalau keredok, kuyum, kemudian sate marangi, kemudian di mana lagi nih? Di kota-kota di wilayah Anda rendang, ya itu makanan tradisional. Nah, Anda nanti diharapkan pada saat tugas ya, tugas itu Anda membuat flyer, Anda harus memilih salah satu jenis makanan, jenis makanan yang menunjukkan 9 komponen tadi, yang saya sebutkan, 9 komponen, dan juga daya tariknya. Nah, itu dimunculkan dalam flyer seperti ini. Oke, nah ini saya melakukan mapping di kota Bandung. Anda mulai melihat di kota Anda, makanan khas di kota Anda yang menjual itu di mana saja. Nah, jadi kalau ada tamu datang, Anda sudah bisa menjelaskan, bisa ngajak, harus dibawa ke mana. Nanti setelah pandemik. Nah, ini kalau di Bandung itu ada di 30 kecamatan, ada rumah makan sudah. Ini penelitian saya tahun 2018. Sekarang mungkin ini sudah tidak eksis lagi, ya karena apa? Karena pandemik banyak yang tutup kan sekarang, ya. Sebabnya harus dilakukan penelitian ulang. Ya, memang nggak silakan orang sejarah ini, pendidikan pariwisata bisa melakukan kajian lagi. Nah, untuk bentang makanan, ini hasil penelitian saya tahun 2018. Makanan Sunda, itu bahan bakunya, itu sudah beli dari berbagai wilayah. Karena kota Bandung sendiri itu kan kota urban, semi-urban. Jadi sudah tidak ada nih, mau bikin makanan Sunda harus ngambil dari wilayah yang lain. Kalau dulu memang enggak, gitu ya. Tapi kalau sekarang ternyata makanan Sunda diambil dari berbagai wilayah di Nusantara, gitu ya. Bahkan ada yang impor, ya bawang putih, udah nggak beli dari, nggak ada di, kita tidak produksi lagi. Bawang putih tunggal itu nggak ada, gitu ya. Oke. Nah, kalau nanti ingin mengembangkan kotaknya, ini pekerjaan besar. Kalau mau jadi kota gastronomi, itu harus ada nih kehasannya. Misalnya di Purwakarta, kota gastronomi, basisnya apa sih? Misalnya, sate marangi, misalnya. Oh, kalau sumedang, apa, makanannya tahu. Kalau Palembang, apa, empe-empe. Kemudian, apakah semua ada chef dan restoran tradisionalnya? Kemudian, bahan bakunya memang benar-benar lokal, kah? Kemudian, cara membuatnya yang tradisional sama yang modern, apakah sudah ada? Nah, ini kan bisa jadi cooking class, ya. Kemudian, ada pasar tradisional dan industri-nya. Kemudian, ada tradisi ini membuat event, festival tentang makanan khas di daerahnya. Kemudian, harus menjaga lingkungan tadi, ya. Tadi saya sudah menyampaikan kriteria destinasi berkelanjutan. Kemudian, ada juga di daerah itu kurikulum tentang makanan tradisional kita, ya. Kayak di UPI, gitu ya, di Program Study Management Industry Catering, ya. Kita kan ada kurikulum khusus untuk gastronomi nusantara, gitu ya. Nah, itu karena untuk apa? Untuk yang ingin menciptakan kota gastronomi, ya, kita harus menguasai hal ini. Dengan misalnya saya memberikan pengetahuan Anda tentang gastronomi, berarti itu sudah kontribusi, saya berharap dari sekian, 300 sekian siswa, ada para entrepreneur yang mau bergerak di bidang pengembangan wisata gastronomi, ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Lalu, izin bertanya. Iya, silakan. Kalau buat kriteria kota gastronomi ini, makanan yang diakui sebagai makanan gastronominya cuma satu saja atau harus lebih dari satu, gitu? Ya, baik. Berdasarkan penelitian, ya, penelitian di satu kota itu bisa sampai hasil saya penelitian tahun 2018, makanan Sunda itu ada 303 di kota Bandung, makanan tradisionalnya. Itu belum masuk makanan lokal, ya. Jadi, sekarang eksistensinya hampir 600-800an di satu kota saja. Jadi, tentu saja Anda harus betul-betul melaksanakan, apa ya, namanya, research, ya, research yang mendalam tentang makanan tradisional dan lokal di wilayah Anda masing-masing. Dari situ, dilakukan seleksi. dilakukan seleksi dengan menggunakan pendekatan sembilan komponen gastronomi tadi. Jadi, di situ kan ada, harus ada bahan bakunya lokal, kemudian caranya unik, penyajiannya menarik, dan segala, berbeda dengan wilayah lain. Itu nanti diseleksi lagi. Jadi, dari sekitar 303 itu nanti ada ranking, dibuat ranking lagi. Nah, dari situ baru dibuat strategi pengembangan wisata gastronomi di kota masing-masing, gitu ya. Jadi, perjuangannya masih panjang. Anda dari wilayah mana? Saya dari, kalau kampusnya di Bogor, tapi asal daerahnya Surabaya. Surabaya, ya. Silahkan di Surabaya, ya. Surabaya itu kan basicnya makanan itu dari petis, ya. Iya, ibu. Iya, jadi local food based on petis. Nanti Anda bisa menciptakan semacam rute dan pola perjalanan wisata gastronominya seperti apa, gitu ya. Bisa menarik, bisa dikembangkan ke depan, ya. Itu tugasnya sangat stabil, ya, nanti ke depan. Bagaimana pendekatan pengembangan wisata gastronomi di kota Surabaya seperti apa, ya. Tapi profil wisata kuliner di kota Surabaya sudah saya buatkan juga, ya. Nah, tinggal Anda nih, ya. Kontribusi untuk mengembangkan wisata gastronomi di kota Surabaya itu bisa dari berbagai perspektif. Anda di IPB dari apa, teknologi gisi? Teknologi pangan. Teknologi pangan, oh iya. Nah, ini saya, saya tuh dapat kemasan, kemasan petis. Ya, bumbu petis, jadi bisa di... Nah, itu, jadi bagaimana teknologi pangannya supaya petis ini bisa mendunia, ini menjadi tugas Anda, sepertinya, ya. Mbak Salsabila, ngeheng, ya. Oke, baik. Selanjutnya, siapa lagi yang mau bertanya? Mbak Salsabila, saya ingin bertanya, kalau dari Inengiasa. Ya, baik. Terima kasih setelah kesempatannya, Bu, yang saya tanyakan. Apakah wisata gastronomi ini harus bergampingan dengan... Harus berjalan bergampingan dengan wisata alam, misalnya? Lokasi tempat wisata gastronomi itu dibangun, apakah harus berdekatan dengan wisata alamnya seperti itu, Bu? Lalu, pertanyaan yang kedua, apakah kuliner di wisata gastronomi itu boleh dimodifikasi, Bu, sesuai harapan masyarakat pada zaman sekarang, misalnya pada gisinya, seperti itu, Bu? Mungkin juga aroma, rasa, dan tampilan juga. Terima kasih, Bu. Iya, baik. Terima kasih. Pertama, sinergisitas dari wisata gastronomi dengan wisata lainnya, ya? Ya, harus, Mbak Galu. Harus dilakukan, karena manusia itu kemampuannya makannya cuma sehari lima kali, tah, yang tadi saya sebutkan tadi. Kalau tidak disinergikan dengan wisata lainnya, bisa food coma. Dari bangun tidur sampai tidur lagi dikasih makan terus, pingsan orang. Ya nggak? Jadi bagaimana ya? Caranya, dalam jeda yang waktu, dalam lima kali makan itu, ada proses jalan-jalannya, ya? Untuk menurunkan, menurunkan makanan yang ada di perut dan di kepala, itu sensasi, sensorik kan luar biasa. Jadi, biasanya nih, contoh ya, contoh saya. Pagi-pagi, saya ajak tamu makan sarapan dulu, sarapan bubur dulu, bubur ayam. Kota Bandung terkenal dengan bubur ayamnya, ya? Kemudian, saya ajak hiking. Hiking saya ajak ke Kawah Domas, di Gunung Tangguban Perahu. Di sana kita selama perjalanan, kan ada hikingnya tuh 30 menit, ke destinasi itu jalan kaki. Nah, selama perjalanan itu saya menjelaskan tentang tanaman-tanaman yang ada di Gunung Tangguban Perahu yang bisa dimakan. Di situ ada bunga kecubung, bisa jadi obat tetes mata. Kemudian di situ ada tanaman paki, saya jelaskan, gitu ya. Sampai di destinasi, kemudian mereka spa, lulur. Lulur lumpur Kawah, pakai belerang, ya? Sudah itu selesai, kan? Saya bawa makanan dari rumah saya, ya? Saya biasanya, kalau orang Sunda tuh bilangnya botram, ya piknik lah ya, bawa macem-macem gitu. Sambil saya jelaskan tentang makanan-makanan tradisional yang saya bawa di situ. Kemudian pulang, ya? Saya pulang, kemudian kan jalan lagi, habis makan, mandi, ngobrol, pulang lagi kan jalan kaki lagi, capek lagi, kan? Nah, sudah itu baru makan siang lagi. Makan siang di restoran tradisional Sunda. Nah, di situ saya kan sudah punya network, ya? Saya pilih nih, mau restoran Sunda atau pusat kuliner yang lainnya, pusat oleh-oleh. Jadi saya bawa mereka ke situ. Sampil saya jelaskan. Tidak berhenti menjelaskan tentang daya tarik wisata itu. Tidak berhenti. Kemudian setelah itu, mereka pengen ke mana? Nah, saya ajak ke kawasan agro. Agro wisata. Di kota Bandung ini ada kawasan tanaman hias dan tanaman buah-buahan dan lain-lain sayuran. Jadi saya ajak ke situ, jalan lagi, lihat tanaman lagi. Saya jelaskan, ini tanaman bunga ini bisa dimakan loh. Ini bunga ini misalnya, apa? Misalnya melati bisa dibikin teh. Mawar bisa dibikin teh. Saya jelaskan proses pembuatannya seperti itu. Kemudian setelah itu, makan lagi. Makan lagi. Saya ajak makan di tempat, makan lagi. Kemudian setelah itu pulang, mereka pengen belanja. Saya antar. Satu hari itu seperti itu. Jadi kalau tidak mungkin, kalau wisata gastronomi, tidak mungkin kalau kita hanya makan saja. Memang harus dikolaborasikan dengan destinasi wisata lainnya. Termasuk dengan wisata budaya. Kalau saya, glutenya bisa ditambah. Kamu mau cooking class nggak ya? Saya ajakin cooking class. Saya sudah punya network kan? Namanya juga tour operator. Kawannya banyak. Bisa kemana aja. Ajarin tamu-tamu saya, mau aja. Memang harus seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa ya? Ini untuk makanan lokal, momen tradisional sendiri itu dimodifikasi sesuai harapan masyarakat pada zaman sekarang yang juga sudah sadar tentang gisi seperti itu, Bu. Untuk mungkin komposisinya atau tambahan-tambahan kondimen dari makanan itu sendiri seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Baik. Jadi begini, Mbak. Untuk edukasi kita kenalkan dengan makanan tradisional dan lokal dengan resep yang otentik ya. Oke. Tapi kalau untuk di oleh-oleh, itu berarti kan Anda harus melakukan inovasi baik di kemasan maupun di komposisi resep. Karena apa? Kalau yang asli itu mungkin kalau dibawa ke kota lain kan mungkin tidak bisa tahan lama ya. Karena sifat ferment, kan setiap makanan ada jenis fermentasinya yang berbeda-beda. Nah, itu berarti memang kreativitas dan inovasi dibutuhkan. Fungsinya yang Anda harus sangat clear. Apakah di situ harus Anda menjelaskan edukasi untuk memberikan experience yang otentik dan langka untuk makanan tradisional dan lokal? Atau itu fungsinya untuk Anda sebagai oleh-oleh? Atau Anda mau mengembangkan yang namanya gastronomi molekular? Sah-sah aja. Tapi kan kita harus menjelaskan yang otentik dan lokal kepada wisatawan? Harus ada sejarah tradisinya. Kalau misalnya mau dikemas dengan tampilan yang menarik, it's okay. Tapi kan sejarahnya Anda jelaskan dengan baik gitu ya. Jadi mereka tahu, mereka bisa memilih. Oh ini, kenapa saya harus belajar makanan tradisional yang ini dan makanan lokal? Dan bagaimana yang kemasan modern dan kemudian yang molekular? Lebih canggih lagi kan sampai makanan berasep-asep gitu ya. Sampai rasa aja tinggal semprot-semprot sekarang kan begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi Anda harus utuh ya, memberikan edukasinya itu harus utuh, memberikan experience harus utuh. It's okay. Depend on your purpose ya, tergantung dengan tujuan Anda. Tapi tentunya Anda mau misalnya melakukan, menjual makanan tradisional atau lokal, itu kan pasti punya, punya ada nih, merah darahku, nasionalisku gitu ya. Bukan hanya untuk uang aja, tapi ada untuk edukasinya gitu ya. Gitu ya Mbak Galuh ya. Iya siap Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lanjut lagi, kita ada setengah jam lagi ya. Ini ada kota-kota wisata gastronomi di dunia. Sudah tuh mereka sama UNWTO, itu sudah diakui gitu ya. Nah, di Indonesia ini kita lagi berjuang nih. Saya lagi berjuang udah lama nih, bertahun-tahun ingin ngembangin kota Bandung sebagai kota gastronomi. Tapi kan memang harus kerjasama luar biasa. Makanya saya kerjaannya riset aja ya, penelitian terus tentang makanan di kota Bandung, dan di Jawa Barat, dan di Indonesia gitu ya. Tujuannya ini ingin menyeleksi nih keunggulan-keunggulan kita. Nah, sekarang Anda, Anda melihat potensi-potensi gastronomi di kota Anda masing-masing seperti apa gitu. Harus punya dong mimpi ya, harus punya mimpi gitu. Ingin mengembangin kota masing-masing sebagai kota gastronomi gitu. Kalau di Indonesia sekarang yang sudah saya, yang risetnya ngelotok gitu di Jawa Barat dan di Indonesia, kemudian yang kota-kota yang sudah berani, dinas-dinas pariwisatanya itu di Salatiga dan di Ubud, Bali. Luar biasa di Ubud, Bali gitu ya. Nah, ini ya memang, ya mulai dari kita sendirilah. Coba Anda mulai dari diri Anda sendiri, sejauh mana gitu kemampuan Anda menggali ini supaya kita bisa sama seperti negara lain ya. Tahun 2003 aja, Thailand itu sudah punya restoran 8 ribu di seluruh dunia. Jadi, saya juga lagi berjuang sama kawan saya untuk Indonesia spice up the world. Jadi, bagaimana caranya Indonesia membumbui dunia gitu ya. Karena sejarah Indonesia kan, rempah-rempah di dunia dari mana? Halo, dari Indonesia gitu ya. Merica pala dari mana? Dari Indonesia gitu kan. Kenapa kita malah kita ketinggalan dari mereka yang berani untuk memproklamirkan diri. Nah, ini jadi PR kita semua ya. Anda semua jadi lebih menghargai makanan yang ada di sekitar kita gitu ya. Nah, ini. Tuh mereka sudah bikin flyer-flyer seperti ini nih. Nah, tugas Anda ya nanti ya. Anda membuat flyer untuk mengangkat makanan di kota Anda semenarik mungkin. Anak-anak sekarang lah canggih lah dengan handphone aja bisa pada bikin flyer ya. Nanti ada Chef Andreas, Pak Andreas yang akan mengajarkan Anda membuat flyer. Dan nanti ada Ibu Ilma. Ibu Ilma hadir nggak ya? Oke, nanti ada Ibu Ilma. Itu jagoan teknologi di kita ya. Nanti akan mengajarkan Anda membuat video masing-masing. Kalau saya sih, saya angkatan jadul. Saya pakenya paling video show, in shot gitu ya. Tapi ya, itu cara saya mengikuti kalian gitu ya. Cara saya mengikuti kalian supaya nggak ketinggalan zaman banget. Saya punya Instagram juga, Endogastro Tourism. Ya, kerjanya postingnya isinya makanan aja gitu. Tapi di sosial media ini sangat efektif gitu ya. Jadi, tamu-tamu saya itu follow saya dari sosial media saya. Dari Facebook dan dari Instagram saya. Dari mancanegara itu datang, ya termasuk dari Jepang datang. Ya, karena mereka memfollow Instagram saya gitu ya. Saya tidak, orientasinya saya kan tidak mengejar tamu yang banyak gitu ya. Karena saya juga punya pekerjaan juga sebagai dosen gitu ya. Jadi, saya mengejar tamu yang memang sangat berkualitas. Dan saya melaksanakan itu, wisata gastronomi-nya sudah volunteer, volunteer tourism. Jadi, kamu oke, you can stay in my house. You can enjoy our gastronomic. But you have to exchange your knowledge to the community in my country gitu ya. Jadi, ya mereka datang bawa dua koper isinya makanan dia gitu. Bumbu dia gitu ya. Terus, untuk mengajarkan makanan Thailand, kemarin dari Thailand. Untuk mengajarkan ibu-ibu dan juga mahasiswa bikin makanan Thailand. Gitu ya, ya seperti itu. Saya sudah mengembangkan seperti itu. Nah, bagaimana dengan Anda? Nah, ini menjadi PR. Tapi, saya sih selama saya berkecimbung di wisata gastronomi, bawaannya happy terus gitu ya. Bawaannya happy terus. Saya dapat uang, saya bisa jalan-jalan. Kemudian, secara akademik juga karya ada gitu ya. Di notifikasi di Indonesia gitu ya. Dan tujuan kita kan kalau di bidang wisata ini membahagiakan orang lain gitu. Jadi, kemudian juga memberi edukasi. Jadi, dari segi ibadah, dari secara ekonomi, secara batin juga bidang yang sangat membahagiakan kenapa saya fokus di bidang ini gitu ya. Baik, itu kan tadi saya sampaikan bahwa industri gastronomi ini sangat berperan dalam industri perjalanan wisata ya. Nah, ini tadi siapa Mbak Galuh ya? Mbak Galuh kan, bu, boleh nggak sih diinovasi? Ya, harus. Tergantung purpose-nya gitu ya. Dan ini harus melibatkan banyak sektor ya. Banyak stakeholder. Ini ada jurnal, saya sudah menuliskan jurnal tentang kreatif ownership untuk wisata gasernomi sudah ada. Itu namanya Nuna Helix ya. Jadi, bagaimana melibatkan para pelaku bisnis, pemerintah, pekerja, pemasok, pemerhati, penikmat, lembaga suwadaya masyarakat atau NGO dan teknologi informasi. Kalau mau membuat wisata gasernomi ini menjadi kreatif ya. Kalau tidak jalan ini nggak akan bisa berkembang gasernominya. Ya, di destinasi nggak bisa. Kita ini kalau mau bicara wisata, wisata gasernomi harus punya teman banyak dari berbagai mewakili sembilan stakeholder ini. Kalau nggak, ya nggak bisa jalan. Nah ini, jadi semakin banyak teman, semakin banyak rejeki. Nah, kayak gini lah maksudnya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Anda semua sudah absen kah? Jangan lupa absen ya. Nanti materinya di-share ya. Melalui apa? Ya, nanti saya koordinasi sama itu. Oke. Ada apa nih? Oke. Ada pertanyaan kah? Oke. Oh ya. Oke, tenang aja. Nanti PPT modul akan di-share ya di sini ya. Oke. Baik. Jangan khawatir kalau soal materi. Oke, selanjutnya. Saya lanjutkan deh. Nah ini, kalau mengembangkan... Baik, ada pertanyaan apa lagi? Oke. Bentar, bentar. Ups. Apa lagi kah? Nah ini. Jadi kalau saya sudah bikin model pengembangan, kalau mengembangkan wisata gasenomi untuk tradisional, khususnya Sunda, saya sudah bikin model seperti ini ya. Nanti kalau yang mau bikin skripsi silahkan lah. Bisa menyadur ini ya. Nah ini yang tadi Nejal ya. Nejal nih, kalau untuk yang di Belitung Timur nih. Ini kita sudah ada wisata gasenomi makan bedulang. Dan ada paket-paketnya dengan harga-harganya untuk berapa hari. Kemudian ini rute-nya. Kita juga buat rute-nya. Kalau mahasiswa di saya, kalau mau bicara tentang wisata gasenomi, harus bikin paket wisata gasenominya, dan juga bikin pola perjalanannya. Seperti ini ya. Karena tamu ya, pak ingin punya. Minimal tamu punya lah informasi seperti ini. Kemudian apa lagi nih, paket cooking class tuh. Ada paket satu hari. Ngapain aja sih? Ya belajar untuk mengolah teh, kemudian membuat makanan, melihat atraksi membuat makanan. Ada atraksi domba garut. Agak sadis sih, tapi ya memang kehidupan di kota itu seperti itu. Kemudian makan bersama gitu ya. Jadi mahasiswa saya, kalau untuk skripsi ya, mereka harus bikin seperti ini gitu. Nah ini, ada beberapa paket. Kemudian ini, jenis-jenis paket wisata gasenomi yang dilakukan. Jadi ini kerjasama dengan penduduk lokal. Supaya penduduk lokalnya juga meningkat secara ekonomi ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Oke. Semoga saja ini bisa memberikan pengetahuan kepada Anda ya. Oke, dan ini referensi yang dipakai ya. Nah ini ada beberapa referensi yang saya pakai dan juga buku. Nah ini, Naskah Potensi Wisata Kuliner ini, ini di 25 kota yang saya buat. Dan ini disertasi saya dan ada jurnal-jurnal. Nanti kalau mau lihat tentang makanan tradisional, Anda bisa dilihat di jurnalnya kita. Kita punya jurnal tuh, adminnya Bu Huri ya, Bu Huri. Editorial Board-nya ada Bu Huri tuh. Oh, enggak. Udah ahlinya, ahli buat jurnal-jurnal kalau yang mau mengakses tentang gasenomi sama Bu Huri ya. Oke, baik. Ini untuk ada beberapa pertanyaan ya, mohon dijawab ya. sebentar saya share. Sebentar-sebentar. Coba saya. Ini silakan di pertanyaannya. Terlalu banyak data jadi. Oke, pertanyaan pertemuan satu. Oke. Di zoom ya. Nah, silakan ini. Oh, bukan. Mirimnya di file di sini ya. Di chat. Sebentar-sebentar. Sebentar. sebentar. Maaf ya, Ibu Teh kadang-kadang rada gaptek ini, Teh. Sebentar, Bu. Sebentar. Mungkin Bu Huri ya. Bu Huri, aku kenapa ya? Kok agak... Sebentar, saya share dulu ya. Gacau. Mohon maaf ya, anak-anakku. Saya pinter makan, tapi kalau udah soal teknologi kadang-kadang suka gitu deh. Oke, Bu Huri. Ini karena sepada belum itu, nanti silakan di... sebentar ya, ini ada pertanyaan yang perlu di... Ya, sebetulnya bukan pertanyaan sih. Ini... untuk apa? Untuk menguji pengetahuan Anda hari ini sampai di mana? Oke, kenapa ya saya kok nggak bisa buka? Sebentar-sebentar. Mohon izin. Agak-agak nih. Oke. 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 Bu Huri, saya izin share ini ya. Share materi ya ke Bu Huri. Nanti silakan di-share. Bangga Ibu. Kok agak gaptek aku kacau hari ini. Oke, nah ini. Ada modul sama ini ya, Bu Huri. Ibu pun, kan saya bukan host-nya, Bu. Ternyata jadi mungkin tidak akan bisa share screen, Ibu. Oh, gitu. Ke Bu Devi ya, Bu Devi ya? Iya, paling bu. Iya, iya. Bu Huri nanti... Eh, Bu Devi nanti... Bu Huri dijadiin host ya, Bu Devi. Supaya ini... Untuk... Untuk apa? Untuk memantau ibu-ibu yang... Gaptek-gaptek. Bu Devi sudah sampai? Ininya, Bu Devi? Mana ya, Bu Devi? Coba ditelepon dulu. Mungkin lagi itu. Ditunggu ya, anak-anakku. Sabar ya. Sebentar. Baik, Bu. Terima kasih. Majin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas siapa ini? Mas Agung ya. Oke ya. Kita tunggu Bu Devi untuk share modul dan itu ya. Oh, boleh. Baik. Nanti setelah, kata Bu Devi, nanti setelah perkuliahan nanti di-share pakai Google Drive. Oke. Mungkin itu dari kita katanya biar mudah saya kata Bu Devi. Nanti di Telegram bisa dilihat ya. Baik. Oke. Ada pertanyaan yang nanti Anda harus jawab dan bisa dilihat gitu ya. Ini pertanyaannya. Ini sih supaya reminder aja nanti setelah Anda mengikuti perkulian, oke. Ini yang harus dijawab gitu ya. Oke. Ini nanti pertanyaan pertemuan satu gitu ya. Supaya Anda ingat ke depan seperti apa misalnya ya. Ini pertanyaannya silahkan dijawab. Sebetulnya kalau di dalam, kalau di sepada sebenarnya materinya sudah ada gitu ya. Hanya sistemnya nanti kan baru akan dijelaskan siang nanti jam satu kan ya. Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab. Kalau bisa dijawab di sepada gitu ya. Nanti kalau untuk pertemuan pertama ini nanti kita lihat lah. Karena pada dasarnya sistem di Indonesia ini memang untuk KMMI, course, kita masih ada sistem yang harus di-adjustable. Nah, ini yang nanti saya harap bisa diikuti di LMS di sepadanya ya. Oke. Baik. Mungkin itu ya. Untuk materi dan PPT modul nanti akan di-share dalam Google Drive. Kemudian dari saya mungkin paparan sudah cukup ya. Baik. Sebagai penutup mungkin ada pertanyaan dari Anda semua? Baik. Yakin tidak ada pertanyaan nih? Sudah merasa puas? Puas, Ibu. Cukup, Ibu. Iya. Pokoknya kalau kuliah gastronomi itu kita happy-happy aja lah. Bicaranya tentang makanan kok ya. Baik. Mungkin itu ya dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin Bu Huri mau memberikan... Bisa nggak camnya dibuka? Saya pengen melihat wajah Anda dong. Kita foto bersama dulu. Mohon dibuka videonya. Supaya kita ambil sesi foto bersama. Baik. Bu Devi sudah siapkah untuk foto-foto kita? Kita tunggu Bu Devi ya. Oke. Dihitung Bu Devi. Oke. Kalau nggak dari saya aja deh. Oke. Siap ya. Slide pertama. Siap. Senyum. Satu, dua, tiga. Oke. Selanjutnya slide kedua. Ini ada sembilan slide. Ini belum hadir semua loh. Oke. Siap. Satu, dua, tiga. Gaya bebas lah. Biar kelihatan happy. Anak muda kan gitu happy-happy. Boleh. Gaya bebas. Siap. Slide ketiga. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Aduh, wajah kalian imut-imut semua ya. Coba kalau ketemu langsung gemes lihatnya. Oke. Siap. Satu. Ini slide keempat ya. Satu. Mana nih? Cam-nya belum banyak yang muncul. Nih Jeffrey nggak keluar tuh. Wajahmu mana? Oke. Siap. Dibuka cam-nya. Biar bisa dilihat kita sampai hampir September ya kita ya. Oke. Siap. Slide kelima. Satu, dua, tiga. Oke. Masih. Ada lagi. Oke. Slide ke enam. Senyum. Oke. Jangan tutup dulu kameranya. Oke. Bukti otentik kehadiran. Oke. Selanjutnya lagi. Slide terakhir. Oke. Sudah ya. Baik. Terima kasih ya. Mas, sama Mbak, Akang, Teteh. Sampai ketemu lagi nanti siang jam satu ya. Itu pembukaan dari perguruan tinggi yang secara resmi ya. Oke. Baik. Sampai ketemu nanti siang dan juga sampai ketemu lagi besok ya. Oke. Dengan demikian saya tutup pertemuan hari ini. Nggak ada tambahan dari Bu Huri? Bu Devi? Mungkin absensi, Bu. Jangan lupa diisi anak-anak. Oh ya. Saya juga belum ngisi. Bentar dong. Kalau gitu saya ngisi dulu. Ayo, Mas sama Mbak, adik-adik. Diisi dulu ya. Termasuk saya. Saya juga lupa kalau belum. Sebentar, kita tunggu dulu absennya. Masih ada lima menit lagi. Oke. Oke. Oke, baik. Untuk yang lain, silahkan bisa live ya. Terima kasih. Selamat istirahat dulu. Sampai jumpa lagi nanti siang dan besok lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sampai-sampai. Terima kasih, Bu. Saya selalu Terima kasih Ibu Sama-sama Terima kasih Ibu Sama-sama Ibu izin live juga ya